Tenggara Wilayah Laut Utara Kedua Di atas wilayah laut yang luas, di tempat Luan dan Yao mengalami kecelakaan, energi kematian masih sangat padat dan belum menyebar. Di atas laut, sesosok tubuh berdiri di udara. Laut di bawahnya telah berubah dari keruntuhan gila sebelumnya menjadi ketenangan saat ini. Sosok inilah yang baru saja menjungkir balikkan laut. Itu benar-benar terbalik, ini mungkin pertama kalinya sinar matahari menyinari bebatuan di dasar laut. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memiliki sosok cantik, dan itu adalah Fuyu. Alis Fuyu terkatuk rapat, dan tidak ada emosi di wajahnya. Bukan karena dia tidak cemas. Sebaliknya, dia begitu cemas hingga hampir panik. Dia mencari ke seluruh laut, dan bahkan tanah di dasar laut telah ditembusnya sejauh ribuan kaki, tetapi dia masih tidak menemukan petunjuk apapun. Selain energi kematian yang merembes ke laut, tidak ada yang lain. Gemuruh. Pada saat ini, sesosok tubuh besar tiba-tiba keluar dari laut dari jarak 30 ribu kaki, dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Angka ini panjangnya 40 ribu kaki, dan sangat kuat. Begitu muncul, itu menyebabkan seluruh lautan berjatuhan dengan hebat. Itu benar, ini adalah binatang eksotis peringkat sembilan yang disebut Klan Jue Hitam. Klan ini menduduki sebuah kota di negara pengumpulan roh, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Binatang eksotis ini adalah pemimpin klan-klan Black Jue, dan juga salah satu penguasa kota negara pengumpulan roh. Alasan mengapa ia mengembara di laut sangat sederhana, yaitu untuk mencari harta karun. Dalam dua tahun ini, laut berguncang tanpa henti, menyebabkan banyak harta karun bermunculan, dan sudah memperoleh banyak hal. Baru saja, ia merasakan arus bawah yang kuat datang dari laut, dan mengira bahwa harta karun lain telah muncul, jadi ia mencari sepanjang jalan. Sosoknya dengan cepat bergerak maju, dan jarak 30 ribu kaki dengan cepat diperpendek menjadi 10 ribu kaki. Di saat yang sama, sesosok muncul dalam persepsinya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Manusia Binatang laut eksotis selalu tidak bisa didamaikan dengan manusia. Sekarang setelah ia menemukannya, bagaimana ia bisa melepaskannya? Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dengan kebenciannya, ia bahkan tidak merasakan aura pihak lain dengan hati-hati, dan langsung menyerbu ke arah sosok itu dengan kecepatan penuh. Saat ia berlari, ia membuka mulutnya yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki, dan air laut mengalir ke dalam mulutnya, seolah-olah akan menelan seluruh lautan. Dan tujuannya hanya satu, yaitu menelan manusia ini ke dalam perutnya. Namun, tepat ketika mereka berada sekitar 80 ribu kaki jauhnya, Fuyu, yang berdiri diam, akhirnya bergerak. Dia menoleh dan matanya yang berbintang dipenuhi rasa dingin saat dia menatap binatang besar yang aneh ini. Sulit dipercaya, tetapi ketika binatang setinggi 4 ribu zang itu melihat mata Fuyu, tubuhnya bergetar hebat. Perasaan kuat akan krisis mematikan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia segera berbalik, menimbulkan gelombang besar, dan benar-benar lari. Binatang mistik selalu lebih peka terhadap bahaya daripada manusia. Sekilas saja, pemimpin klan tahu bahwa dia jelas bukan tandingan manusia ini. Namun, semuanya sudah terlambat. Fuyu mengangkat lengan kirinya dan melambaikannya ke kiri, ke arah binatang aneh itu melarikan diri. Air laut langsung melesat lurus seperti anak panah. Tirai air besar menutupi tubuh binatang aneh itu dalam sekejap dan menyelimuti seluruh tubuhnya yang panjangnya 40 ribu kaki. Kemudian, gemuruh. Layar air raksasa itu menabrak permukaan laut beberapa puluh ribu kaki jauhnya, sekali lagi menjungkir balikkan seluruh lautan. Adapun binatang aneh itu, sudah hilang. Itu benar-benar hilang. Saat binatang aneh itu ditutupi oleh tirai air, tubuh besarnya menghilang dengan cepat seolah-olah telah larut. Saat tirai air menyentuh permukaan laut, tirai itu telah hilang sama sekali. Apakah itu benar-benar dibubarkan? Bisa dikatakan begitu, tapi ternyata tidak. Ibarat setetes tinta yang jatuh ke laut, energi tinta tidak cukup untuk terus ada dan terpisah. Binatang aneh ini mempunyai teori yang sama. Penguasa kota negara pengumpulan roh telah mati begitu saja, tanpa martabat apapun. Tapi ia tidak punya pilihan. Sial sekali bertemu Fuyu yang cemas dan marah. Sesuatu yang mirip dengan air biru langit ada di laut beberapa puluh ribu kaki jauhnya. Setelah membunuh binatang aneh itu, Fuyu menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lautnya sangat besar sehingga dia tidak dapat menemukannya dengan kemampuannya saat ini. Bukan hanya dia, bahkan anggota klan Hachiko pun tidak memiliki kemampuan ini. Tapi, ada satu orang yang bisa. Mata Fuyu yang berbintang terfokus. Sosoknya melintas dan menghilang dari laut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di tengah delapan benua kuno, di puncak tertinggi pegunungan Dewa Langit, Gunung Dewa Langit. Gunung Dewa Langit juga merupakan tempat tertinggi di dunia ini. Berbeda dengan gunung lainnya. Semakin tinggi gunung, semakin tandus. Tidak ada tumbuhan yang bisa hidup di sana, apalagi bunga biasa. Tapi di Gunung Dewa Langit, ada bunga dan aliran sungai yang indah di mana-mana. Udaranya segar dan bersih, seperti mimpi. Seperti biasa, Dewa Langit duduk bersilah di atas batu tertinggi dengan mata terpejam. Dia telah sepenuhnya menyatu dengan alam seolah-olah dia tidak ada. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba muncul. Dia mendatangi Dewa Surga dan membungku untuk mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Dewa Surga. Biarkan dia datang ke sini, kata Dewa Surga, tetapi dia tetap tidak membuka matanya. Murid itu terkejut, tapi dia menganggup dan segera pergi. Segera, sesosok tubuh datang ke sini. Itu adalah Fuyu. Saat ini, tidak ada murid lain di sini. Hanya Dewa Langit dan Fuyu yang ada di sini. Melihat Dewa Surga lagi, ini juga kedua kalinya Fuyu melihat Dewa Surga. Tubuh Fuyu berdiri sangat tegak, dan tidak ada perubahan emosi di matanya. Matanya dingin dan setara, tanpa sedikitpun rasa hormat. Mereka bahkan tidak setara. Pada saat ini, Dewa Surga akhirnya membuka matanya. Dewa Langit menundukkan kepalanya dan menatap Fuyu, yang berada di bawah. Kamu berinisiatif menemuiku karena satu orang. Suara Dewa Langit sangat alami. Sesuatu terjadi padanya. Iya, Fuyu berkata, saya ingin meminta bantuan Anda. Katakan di mana dia berada. Benar, bahkan Fuyu harus mengakui kekuatan Dewa Surga. Saat itu, ketika dia melarikan diri dari rumah, bahkan orang-orang dari klan Fu tidak dapat menemukannya. Namun Dewa Surga menemukannya dengan mudah. Seolah-olah dia bisa melihat seluruh dunia. Hal ini memberi orang semacam ilusi. Seolah-olah seluruh dunia ditutupi oleh persepsi Dewa Langit. Jika memang benar demikian, maka kekuatan Dewa Surga jauh melampaui pemahaman semua orang. Benar-benar tidak dapat dijangkau. Namun, Fuyu tidak mempercayainya. Atau lebih tepatnya, dia tidak mau menerimanya. Dia dapat membuat dirinya percaya bahwa Dewa Surga memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia tidak berpikir bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Dewa Surga dan dirinya sendiri. Suatu hari nanti, dia akan menjadi lebih kuat dari Dewa Surga, dan dia percaya bahwa itu tidak akan lama. Saya tersanjung Anda bisa meminta bantuan saya. Dewa Surga tersenyum dan berkata, Saya khawatir bahkan keluarga Anda tidak tahu bahwa Anda ada di sini untuk menemui saya, bukan? Mata Fuyu yang berbintang dipenuhi rasa dingin. Jika bukan karena luan, dia bahkan tidak akan mengucapkan sepatah kata pun kepada Dewa Surga ini. Melihat Fuyu tidak mengatakan apa-apa, Dewa Surga tidak keberatan. Sebaliknya, dia bertanya lagi, Mengapa kamu tidak menebaknya? Adakah yang bisa saya bantu? Fuyu masih tidak berkata apa-apa. Matanya yang berbintang berkedip-kedip saat dia memandang Dewa Surga. Dewa Surga memandang Fuyu. Setelah empat tarikan napas, dia akhirnya berhenti tersenyum dan berkata, Sepasang mata yang berbintang. Kamu sangat pintar. Dewa Surga berkata, Saya dapat memberitahu Anda di mana dia berada, tetapi tidak sekarang. Anda boleh pergi. Mendengar ini, alis Fuyu langsung bergetar. Dia bertanya, Apa maksudmu? Kamu sangat pintar. Apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Dewa Surga berkata, Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jika sudah waktunya kamu mengetahuinya, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Mata Fuyu yang berbintang bersinar lebih terang. Terlebih lagi, itu dipenuhi dengan rasa dingin. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Namun, pada akhirnya, dia tidak marah. Kapan? Suara Fuyu sangat dingin. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Dewa Surga memandang Fuyu yang berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarahnya. Namun, dia tidak bereaksi apapun. Setelah berpikir sejenak, dia masih berkata, 48 hari kemudian. 48 hari. Lama sekali. Fuyu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jika dia menghitung hari kejadian itu terjadi kemarin, maka tepat 49 hari. Saat Fuyu hendak mengatakan sesuatu, Dewa Surga telah menutup matanya. Dia berkata, suruh tamu itu pergi. Segera, sesosok tubuh muncul di belakang Fuyu. Dia berkata kepada Fuyu, Tuan Mudafu, tolong. Fuyu mengerutkan kening. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa pergi. 2232. 2232. Jika itu adalah negosiasi atau transaksi normal, masuk akal untuk mengucapkan kata-kata baik, atau mengambil beberapa hal untuk membuat kesepakatan, atau berjanji untuk membantu pihak lain menyelesaikan beberapa hal. Namun, hal ini tidak muncul dalam percakapan antara kami dan Fuyu. Alasannya sangat sederhana, karena kami adalah dewa seluruh dunia. Para pemimpin klan Hachiko tahu bahwa apa yang ingin kami lakukan dan apa yang tidak ingin kami lakukan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan bujukan atau syarat. Itu hanya sesuatu yang kami sendiri ingin lakukan atau tidak. Namun, segala sesuatunya tidak mutlak. Di dunia, hanya ada satu hal yang dapat menentukan apa yang akan kami lakukan dari luar, dan itu tidak bergantung pada keinginan kami sendiri, yaitu takdir. Itu benar, itu adalah takdir. Ini adalah satu-satunya hal yang kami pedulikan. Kami sering berbicara tentang takdir, tapi apa yang dia katakan adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa mengerti. Alasan mengapa Fuyu hanya menyarankan agar kami mencari Luan, dan tidak mengajukan permintaan, sangatlah sederhana. Artinya, Luan sendiri terkait dengan nasib kami. Tentu saja, kami belum pernah mengucapkan kalimat ini, tapi Fuyu menyimpulkannya sendiri. Namun, kesimpulan Fuyu didasarkan pada sikap kami terhadap Luan. Mengesampingkan fakta bahwa Dewa Surga pernah memanggil para leluhur dan tuan muda dari delapan klan kuno ke gunung Dewa Surga untuk membunuh Luan, sangatlah tidak masuk akal bagi Dewa Surga untuk begitu peduli pada apa muda yang belum dewasa. Ada banyak orang jenius di klan Hachiko, tapi kami tidak pernah menyebut siapapun. Terlebih lagi, tidak ada yang memberitahu kami tentang keberadaan Luan, tapi kami mengetahuinya dengan jelas. Apakah Fuyu memintanya atau tidak, hasilnya tetap sama. Namun, Fuyu tidak berani menentang kata-kata kami. Dia hanya bisa menyerah dalam pencarian dan terus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jika tidak, jika tindakannya mengubah apa yang disebut takdir di mata kami, atau jika dia tidak menerima pesan kami tepat waktu, Luan akan menjadi sangat berbahaya. Setidaknya, cukup baginya untuk mengetahui bahwa Luan masih hidup. Fuyu sama dengan wanita lain di keluarga. Faktanya, dia lebih mencintai Luan daripada mereka. Tapi di saat yang sama, kepribadian Fuyu benar-benar berbeda dari orang biasa. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mencintai Luan dan ingin berpisah dari Luan pada awalnya. Bahkan jika Luan dalam bahaya sekarang, selama dia bisa memastikan bahwa Luan masih hidup, itu sudah cukup. Mengenai bagaimana Luan hidup dan apakah dia kesakitan, dia bisa memaksakan dirinya untuk tidak terlalu memikirkannya, karena dia membutuhkan Luan untuk menjadi lebih kuat. Selama rasa sakitnya tidak fatal, Luan harus menjadi semakin kuat. Dia memiliki ekspektasi yang tinggi pada Luan. Bahkan jika dia tidak berharap Luan melampaui dirinya, dia ingin dia setidaknya bertarung bersamanya. Setelah meninggalkan Gunung Dewa Langit, dia tidak segera kembali ke wilayah Klan Fu atau lokasi misi. Sebaliknya, dia pergi ke kota es dan api. Meskipun dia tidak peduli dengan wanita-wanita ini, dia tetap ingin membantu Luan dalam beberapa masalah. Kata-kata Fuyu sangat sederhana. Dia berkata bahwa Luan untuk sementara tidak dalam bahaya, tetapi jika mereka ingin membawa Luan kembali, mereka harus menunggu setidaknya 48 hari. Dia juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menyanyiakan upaya lagi untuk mencarinya. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fuyu pergi. Setelah beberapa saat, ketujuh wanita di rumah itu bersorak karena mereka tahu bahwa Luan masih hidup. Mereka tertawa dengan air mata berlinang. Namun, setelah bersorak, mereka segera terdiam. Fuyu tidak memberi tahu mereka tentang situasi Luan. Mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Luan. Tapi dengan adanya Fuyu, semua orang menjadi lebih tenang. Mereka juga mengikuti perintah Fuyu dan menghentikan operasi aliansi hidup dan mati. Sebelum Luan kembali, mereka harus menyelesaikan kedua aliansi dengan benar. Mereka tidak bisa membiarkan terjadi apapun yang membuat Luan khawatir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di dasar laut utara kedua. Di ruang besar di tengah kastil, dua sosok tergeletak di tanah, tak bergerak. Benar, manusia di antara mereka adalah Luan, orang yang dikhawatirkan oleh Fuyu dan ketujuh wanita itu. Luan terbaring di tanah, tidak sadarkan diri sepenuhnya. Hal yang sama juga terjadi pada sosok kabut hitam di sisinya. Sehari penuh telah berlalu sejak mereka berdua terjatuh, dan tidak ada yang bergerak. Keadaan ini berlangsung kurang lebih satu jam, dan setelah dua jam akhirnya terjadi perubahan. Luan adalah orang pertama yang bergerak. Bagaimanapun, dialah yang memulai serangan terakhir. Meskipun asal kesadaran spiritualnya tidak ringan, asal kesadaran spiritualnya yang kuat dengan cepat pulih. Adapun asal kesadaran spiritualnya yang meledak, struktur dasarnya tidak rusak. Setelah seharian bekerja keras, ditambah dengan peningkatan kemampuan spasial Luan yang terus-menerus, itu diperbaiki sepenuhnya hanya dalam sehari. Setelah kesadaran spiritualnya pulih, itu berarti dia bisa bangun. Tubuh Luan sedikit gemetar, dan kemudian otot-ototnya perlahan menegang. Dia perlahan naik dari tanah. Saat tubuhnya tidak bergerak, kesadarannya selalu jernih, sehingga dia tidak perlu memikirkan apa yang telah terjadi. Penglihatannya masih sangat gelap, dan dia membutuhkan sepuluh napas penuh untuk beradaptasi dan pulih secara perlahan. Seluruh ruangan tidak sepenuhnya gelap, tapi dipenuhi cahaya yang sangat gelap, dan dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Setelah benar-benar bangun, Luan melihat sosok kabut hitam di depannya dengan ekspresi bermartabat. Pada hari memperbaiki asal kesadaran spiritualnya, dia memikirkan banyak hal, yang paling penting adalah apakah akan membunuh sosok kabut hitam ini atau tidak. Jika dia tidak membunuhnya, bagaimana dia akan menghadapi orang ini? Jika dia membunuhnya, bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini? Di antara mereka, dilema terbesarnya adalah jika dia tidak membunuh orang ini, mungkin orang ini benar-benar bisa mengajarinya cara mengembangkan kekuatan kematian, memungkinkan dia dengan cepat mendapatkan kekuatan dan mampu menahan tekanan laut dan pergi. Tapi jika orang ini mengajukan persyaratannya lagi, dan dia harus mengalahkannya sebelum dia bisa pergi, atau setelah membunuh orang ini, dia mungkin bisa menemukan mekanisme untuk mengendalikan kebangkitan kastil. Kalau begitu, sosok kabut hitam ini tidak perlu dibiarkan hidup. Hanya ada dua pilihan, tapi itu membuat Luan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia harus mengambil keputusan sebelum orang ini bangun, karena meskipun dia ingin membunuh orang ini, itu akan memakan banyak waktu. Luan berpikir cepat dalam asal kesadaran spiritualnya. Akhirnya, setelah sepuluh nafas, dia mengerutkan kening dan tidak lagi ragu-ragu. Segera, bola tebal api suci surga ke-9 muncul di tangan kanannya. Membunuh. Segera, Luan hendak menamparkan api suci surga ke-9 pada sosok kabut hitam, tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sebelum api suci surga ke-9 Luan di tangannya bisa mengenai sosok kabut hitam, sosok kabut hitam itu bergetar hebat dan tiba-tiba duduk dengan tenang. Itu benar, tiba-tiba dia duduk. Itu sangat cepat sehingga Luan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bang! Telapak tangannya meleset, dan api suci surga ke-9 langsung menghantam tanah. Luan tercengang. Mungkinkah sosok kabut hitam ini sudah bangun dan benar-benar mengamati setiap gerakan dan pilihannya? Saat ide ini muncul, Luan tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, atau melakukan gerakan apapun untuk melawan atau melakukan serangan balik, serangan berikutnya dari sosok kabut hitam telah tiba. Bang! Kepala Luan ditendang oleh sosok kabut hitam, dan tubuhnya segera terlempar langsung ke dinding di kejauhan. Uuh! Setelah tubuh Luan jatuh ke tanah, dia mengeluarkan setegup darah. Asal kesadaran spiritualnya menjadi kosong dan hampir terbuka. Namun, semuanya belum berakhir. Ketika penglihatan Luan menjadi gelap dan tidak membaik, serangan berikutnya datang satu demi satu. Sosok kabut hitam itu muncul lagi, tepat di wajah Luan. Segera, tubuh Luan terlempar dekat ke tanah dan terbanting ke dinding di sisi lain. Wajah Luan langsung berlumuran darah. Hidungnya patah, dan dia pingsan di tempat. Namun, sosok kabut hitam masih belum berhenti. Ia segera mengejar Luan, dan suara, bang-bang-bang, terdengar setidaknya belasan kali sebelum berhenti. Saat ini, otot dan organ dalam Luan hampir semuanya hancur. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti tumpukan daging busuk, dan kaki depannya sudah diambang kematian. Hanya perlu satu pukulan lagi, dan Luan pasti sudah mati. Suara mendesing. Sosok kabut hitam itu meninju dan langsung menuju Luan di tanah. Bang! Pukulan itu mengeluarkan suara yang keras, tapi ini adalah suara angkasa, bukan suara pukulan ke dada Luan. Itu berhenti. Sosok kabut hitam itu berhenti. Alisnya berkerut erat, dan ekspresinya sangat ganas, seolah-olah dia sedang berjuang mati-matian untuk sesuatu. Ah! Sosok kabut hitam itu tiba-tiba meraung, seolah-olah sedang menahan diri dan melampiaskan kekerasan dalam kesadaran spiritualnya. Kemudian ia benar-benar mengangkat tangannya dan meninju kepalanya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Bang! Setelah suara keras, sosok kabut hitam yang baru saja terbangun benar-benar kehilangan kekuatannya dan jatuh lagi ke tanah. Benar sekali, keduanya terjatuh lagi, seolah-olah tidak pernah bangun lagi. Tapi yang berbeda dari sebelumnya adalah ada lebih dari selusin noda darah bersilangan di tanah, dan pada saat ini, Luan telah benar-benar jatuh ke dalam genangan darah. 2.233 Luan Tidak Mati Pertama-tama, Luan harus bersyukur atas garis keturunan dan organ dalamnya yang kuat. Dengan dua atribut khusus yaitu kehidupan, kematian, api, dan es, serta dua atribut ekstrim, baik garis keturunan maupun organ dalamnya memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh melampaui guru surgawi di alam yang sama. Jika itu adalah guru surgawi tingkat 8 biasa, organ dalamnya akan berubah menjadi bubur setelah dipukuli oleh sosok kabut hitam. Kedua, Luan harus bersyukur bahwa dia memiliki tulang naga kekaisaran yang kuat. Kekuatan imperial dragon bone tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada celah di sana, dan itu sangat melindungi organ dalamnya. Jika itu adalah tulang Luan sendiri, tulang itu pasti sudah hancur sejak lama. Hanya tulang yang hancur saja sudah cukup untuk membunuhnya berkali-kali. Terakhir, Luan harus bersyukur bahwa sosok kabut hitam telah menahannya. Benar sekali, poin terakhir adalah alasan sebenarnya Luan tidak mati. Sosok kabut hitam itu tidak menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan dan tulang Luan, dia pasti sudah mati. Rasionalitas yang tersisa dari sosok kabut hitam mencegahnya membunuhnya. Ia memaksa dirinya untuk mengendalikan kekuatannya. Dalam proses memukulinya, selain di awal, ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari pukulan di kepalanya. Kalau tidak, tanpa perlindungan tulang naga kekaisaran, kepalanya pasti sudah lama meledak. Namun meski begitu, luka Luan sangatlah serius. Teknik kembali ke surga dan ki abadi di tubuhnya hampir habis, tetapi tidak dapat menyembuhkannya sama sekali. Belum lagi menyembuhkannya, itu hanya bisa menarik tubuh Luan kembali dari gerbang neraka dan menyelamatkan nyawanya. Begitu saja, keduanya tergeletak di tanah selama dua jam. Jari Luan tiba-tiba bergerak. Dia bahkan tidak membuka matanya. Ia hanya menggerakkan jari telunjuk tangan kirinya, seolah sedang menggunakan seluruh tenaganya. Setelah dipindahkan empat kali, cincin itu menyala. Tiba-tiba, pil tujuh warna muncul di tangannya. Pil tujuh warna itu melayang di udara, terbang sangat lambat menuju kepala Luan. Itu bergoyang seolah-olah akan jatuh kapan saja. Jari kiri Luan gemetar. Akhirnya, setelah beberapa tarikan napas, pil tujuh warna itu akhirnya sampai di atas wajah Luan. Luan perlahan membuka mulutnya dengan susah payah. Kemudian, pil tujuh warna itu kehilangan kekuatannya dan tiba-tiba jatuh, tepat di mulut Luan. Luan bahkan tidak punya kekuatan untuk mengunyah. Untungnya, pil berwarna pelangi itu dengan cepat meleleh di mulutnya dan berubah menjadi cahaya berwarna pelangi yang mengalir ke tubuh Luan. Itu benar, ini adalah pil abadi, pil abadi yang disempurnakan secara pribadi oleh permaisuri abadi. Itu bahkan lebih baik daripada pil abadi yang pernah diperoleh Luan. Ketika Luan menjadi suami Yao, permaisuri abadi memberi Luan 20 pil abadi. Hanya dengan satu pil, selama dia masih memiliki sisa nafas, dia akan dapat menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya dan pulih dari luka beratnya. Bahkan tidak ada bekas luka dalam yang tertinggal. Benar saja, energi abadi melonjak keluar dari tubuh Luan dengan cepat menyembuhkan Luan. Organ dalam dan pembuluh darahnya pulih dengan cepat, begitu pula tengkoraknya. Luan merasakan seluruh tubuhnya menjadi sangat hangat. Di bawah kehangatan seperti ini, dia, yang baru saja bangun, akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jari-jarinya tiba-tiba tenggelam, dan dia tertidur lelap lagi. Persis seperti itu, waktu perlahan berlalu. Keduanya terbaring tak sadarkan diri di tanah, tak bergerak. Enam jam kemudian, luka di tubuh Luan sudah hilang, dan bahkan pakaian di tubuhnya pun sama. Mereka sama sekali tidak mengalami kerusakan. Selain wajah Luan yang berlumuran darah kering, tangannya, dan rambutnya yang berantakan dan mengeras, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Tepat pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, dan dia perlahan membuka matanya, bangun. Benar, Luan sudah bangun. Dia tiba-tiba duduk dari tanah dan dengan cepat mundur, menjauh dari sosok kabut hitam di sampingnya. Dia melihatnya dengan ekspresi serius, dan dengan cepat memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, sosok kabut hitam tidak memberinya kesempatan. Hanya beberapa napas setelah Luan bangun, tubuh sosok kabut hitam itu juga bergetar hebat, dan perlahan merangkak naik dari tanah. Di kejauhan, ekspresi Luan menjadi lebih serius saat melihat pemandangan ini. Dia mengepalkan tangannya, siap bertarung kapan saja. Namun, setelah sosok kabut hitam itu berdiri, ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan kemudian menatap Luan. Ia tidak menyerang, tapi melihat ke arah Luan dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Luan tercengang. Sosok kabut hitam ini sebenarnya mengkhawatirkan lukanya. Luan tidak mengendurkan kewaspadaannya, tapi dia tetap waspada. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan sosok kabut hitam ini. Sosok kabut hitam itu mengusap kepalanya dengan kuat, dan melihat ke arah Luan yang waspada di kejauhan dan berkata, aku masih ingat. Kamu menggunakan divine sense-mu untuk menyerangku. Anda tidak dapat memiliki divine sense yang begitu kuat. Apakah karena asal-usul divine sense Anda? Pada titik ini, sosok kabut hitam itu berhenti, seolah memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Luan, bolehkah aku melihat kulit di depan hatimu? Kulit di depan hatinya. Luan mengerutkan kening, dan sedikit keraguan muncul di matanya saat dia melihat sosok kabut hitam itu. Bagaimana sosok kabut hitam ini tahu? Jangan khawatir, aku pasti tidak akan menyakitimu. Sosok kabut hitam itu berkata, tetapi kamu harus bekerja sama denganku. Bahkan jika kamu tidak bekerja sama, aku pasti akan menyerang untuk melihatnya dengan jelas. Luan mengerutkan kening, dan setelah dua tarikan napas, dia mengangkat tangannya dan membuka bagian depan pakaiannya. Segera, garis-garis emas yang tertanam di kulit di depan jantungnya terlihat di udara, dan sosok kabut hitam di kejauhan dapat melihatnya dengan jelas. Seperti yang diharapkan, hahaha, suara sosok kabut hitam itu tiba-tiba menjadi tajam, dan jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah tertawa tiga kali, ia berkata dengan keras, saya tidak menyangka. Saya benar-benar tidak menduganya. Kehendak surga, ini jelas merupakan kehendak surga. Melihat ekspresi gembira sosok kabut hitam itu, Luan mengerutkan kening. Jelas sekali pihak lain mengetahui apa ini. Dia langsung bertanya, apa ini? Saya tidak bisa mengatakannya. Sosok kabut hitam memandang Luan dan berkata dengan emosional, sudah kubilang, jika sudah waktunya kamu mengetahuinya, seseorang akan datang dan memberitahumu. Yang perlu kamu lakukan adalah berkultivasi dengan baik dan hidup lebih lama, atau lulus pada garis keturunanmu. Sekali lagi, dia tidak bisa mengatakannya. Luan mengerutkan kening. Dia merasa dirinya penuh dengan rahasia, tetapi itu adalah rahasia yang diketahui orang lain. Dia, yang memiliki rahasia, tetap berada dalam kegelapan dan tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir, aku pasti akan melepaskanmu. Sosok kabut hitam itu berkata, tapi pertama-tama, kamu harus mempelajari semua teknik kematian yang aku ajarkan padamu, dan kemudian naikkan wilayahmu ke alam yang sama dengan milikku. Kalau begitu, aku tidak bisa menghentikanmu meskipun aku menginginkannya, dan dasar laut tidak bisa menghentikanmu untuk pergi. Luan melihat sosok kabut hitam itu dengan ekspresi serius. Dia melakukan perjuangan terakhir dan berkata, Anda dapat memberi saya isinya, dan saya akan mempelajarinya sendiri setelah saya keluar. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya pasti akan mempelajarinya, dan saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Tidak, sosok kabut hitam itu langsung menolak dan berkata, saya tidak percaya pada janji. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan saya tidak akan hidup lama. Saya akan melihat Anda berkultivasi, dan saya akan pergi ketika saya mempelajarinya. Luan memandangi sosok kabut hitam, dan sosok kabut hitam itu memandang Luan. Keduanya saling menatap, dan untuk sesaat, ruangan menjadi menyesatkan lagi. Sosok kabut hitam itu tidak punya niat untuk mundur. Akhirnya, setelah sekian lama, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, mari kita mundur selangkah. Saya bisa mempelajari semua teknik kematian yang Anda sebutkan, tapi setelah saya mempelajarinya, saya harus pergi. Ada orang yang kucintai di luar, dan aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Jika Anda masih tidak setuju. Suara Luan terhenti, dan matanya yang gelap menatap dingin ke sosok kabut hitam itu. Dia berkata, sepertinya saya sangat penting bagi Anda dan ras Anda. Mungkin tidak mudah bagi orang lain untuk membunuh saya, tetapi sangat mudah bagi saya untuk bunuh diri. Saya jamin ras Anda tidak akan mendapatkan apapun. Suara Luan sangat dingin, begitu dingin hingga membuat seluruh ruangan bergetar. Hal ini sangat menindas. Sosok kabut hitam itu memandang Luan. Dia tidak menyangka anak ini akan berani mengancamnya, dan menggunakan nyawanya sebagai alat pengungkit. Dia ingin membantah, mengatakan bahwa pemuda ini tidak akan berani mati, tetapi melihat mata pemuda ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pelajari teknik kematian. Apakah anak ini mengira teknik kematian begitu mudah dipelajari? Dia tahu teknik kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan pasti bisa menyeret anak ini ke sini. Bahkan jika anak ini mencapai alam yang sama dengannya, dia mungkin tidak dapat mempelajari semuanya. Memikirkan hal ini, sosok kabut hitam menunjukkan senyuman dingin dan berkata, Nak, kamu mengatakannya. Aku mengatakannya, kata Luan. Kamu tidak berani. Hahaha, meskipun aku menganggapmu tinggi, bukan berarti kamu berhak menjadi sombong di hadapanku. Sosok kabut hitam itu tertawa dan berkata, Baiklah, pelajari semua teknik kematianku, dan aku akan segera mengirimmu pergi. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. 2.234 Kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan puas satu sama lain. Selanjutnya, waktunya mengajar. Bagaimana? Luan bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Sosok kabut hitam itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia berjalan menuju Luan dengan tidak tergesa-gesa. Ketika jaraknya 3 meter dari Luan, ia berhenti dan berkata, Sebelum saya mengajari Anda, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Luan melihat sosok kabut hitam itu dan tidak berbicara. Pertama-tama, apakah kamu benar-benar tahu apa itu kekuatan kematian? Sosok kabut hitam itu bertanya. Luan sedikit terkejut. Lalu, matanya menjadi dingin. Dia berkata, Asal usul dunia. Sosok kabut hitam itu jelas tercengang. Kali ini giliran yang terkejut. Luan menebak apa maksudnya. Tertulis dalam buku peninggalan ibunya bahwa kekuatan kematian adalah asal mula seluruh dunia. Segala sesuatu bermula dari kematian. Tentu saja dia tidak menerima pandangan tersebut. Namun, dia tidak pernah melupakannya. Dia selalu menggunakannya sebagai referensi pemahamannya tentang kekuasaan. Menarik. Sosok kabut hitam itu tersenyum dan berkata, Karena kamu tahu bahwa kekuatan kematian adalah asal mula kekuatan, kamu harus tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki kekuatan kematian. Ambil contoh tubuh yang hidup. Saat masih hidup, kekuatan kehidupan akan lebih besar dari kekuatan kematian. Namun bagi benda tak hidup atau benda mati, kekuatan kematian akan lebih besar. Kedua, kekuatan kematian dapat dikombinasikan dengan banyak atribut lainnya. Yang paling mewakili atribut ini adalah kekuatan kematian. Sosok kabut hitam itu berkata, Ketiga, kekuatan kematian bukan hanya kekuatan fisik. Ia juga memiliki kekuatan rasa ilahi. Anda pasti sudah familiar dengan ini. Luan melihat sosok kabut hitam itu dan mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apapun. Kekuatan kematian dalam Divine Sense adalah keuntungan kita. Itu sama bahkan jika dibandingkan dengan Immortal Ki. Sosok kabut hitam itu berkata, Meskipun Ki Abadi sangat kuat dan dapat melindungi rasa ilahi seseorang dari serangan kekuatan maut di alam yang sama, sulit bagi rasa ilahi dari Ki Abadi untuk memberikan efek apapun pada orang lain. Divine Sense kita dapat dengan mudah mempengaruhi orang lain, tetapi Immortal Ki tidak bisa. Luan melihat sosok kabut hitam itu. Memang benar demikian. Batu merah bulan gunung berdarah bisa membawa orang pada kejahatan, tapi semoku tidak memiliki benda seperti itu yang bisa membawa orang pada kebaikan. Kalau tidak, tidak akan ada orang seperti Ki. Jadi, apa yang aku ajarkan padamu juga dibagi menjadi dua bagian. Kata sosok kabut hitam itu. Yang satu adalah seni kematian biasa, dan yang lainnya adalah seni kematian dalam arti ketuhanan. Seni kematian indera ketuhanan mencakup serangan indera ketuhanan, ilusi, dan kontrol. Dibandingkan dengan seni kematian biasa, pengembangan kesadaran ilahi jauh lebih sulit. Selain itu, saya tidak dapat mengajari Anda pengembangan indera ketuhanan. Jangan terburu-buru untuk pergi dan kembali untuk tawar-menawar dengan saya. Mata Luan menjadi dingin saat dia berkata, kamu dapat yakin. Itu bagus. Sosok kabut hitam itu berkata, karena itu masalahnya, aku akan mengajarimu teknik kematian dan serangan indera ketuhanan terlebih dahulu. Aku tidak akan mempersulitmu, ini hanyalah keterampilan pemula. Saat berbicara, mata sosok kabut hitam itu menyipit, dan kekuatan tak terlihat langsung keluar. Luan tidak mampu mengelak. Tubuhnya bergetar ketika gambar dan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kesadarannya. Teknik Pemisahan Seni Dewa Mutlak Nama dari dua teknik kematian segera muncul di lautan kesadarannya. Banyaknya informasi langsung menyebabkan Luan mengerutkan kening. Informasi yang begitu banyak menyebabkan lautan kesadarannya terasa sakit. Ini dianggap sebagai keterampilan pemula. Luan mengerutkan kening sambil dengan dingin menatap sosok kabut hitam itu. Sosok kabut hitam itu hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Sosoknya melintas dan muncul kembali di singgah sana di kejauhan. Ia menutup matanya seolah sedang tidur. Tatapan Luan tidak tertuju pada sosok kabut hitam sedetik pun. Dia segera duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Di lautan kesadarannya, dia dengan cepat membaca isi dari dua teknik kematian dan mulai menyimpulkan dan mengembangkannya di lautan kesadarannya. Luan hanya akan mencoba menggunakan kekuatan kematian di dunia nyata untuk hal-hal yang tidak dapat dia pikirkan di lautan kesadarannya. Budidaya, dimulai begitu saja di kastil di dasar laut. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian. Delapan benua kuno, kota es dan api. Luan tidak ada di sini. Para wanita di keluarga memaksa diri mereka untuk tetap waspada dan terus menangani urusan aliansi. Baik di dalam maupun di luar aliansi, keluarga tersebut mengatakan bahwa Luan sedang berkultivasi terpencil dan tidak akan keluar dalam waktu singkat. Hal ini untuk mencegah sekutu dan musuh internal dan eksternal aliansi menimbulkan masalah. Terkadang, berbohong itu perlu. Itu adalah pilihan terakhir. Faktanya, aliansi es dan api punya banyak hal yang harus dilakukan. Yang paling penting adalah perang melawan Sekte Guangyu dan Sekte Ye Fire. Sejak perang sebelumnya di mana Ye Fire Sek kalah, Ye Fire Sek tidak mengeluarkan suara apapun. Sebaliknya, momentum Sekte Guangyu sudah cukup. Mereka mempublikasikan kemenangan dan proses perang. Mereka membuat Sekte Ye Fire, Sekte Suancong, dan Sekte Sembilan Pedang terdengar tidak berharga. Namun, tidak ada jalan lain. Pemenangnya adalah Raja. Sekte Guangyu berhak mengatakan apapun yang mereka inginkan. Itu juga karena Sekte Guangyu memfitnah Sekte Api Ye dan bahkan seluruh Sekte Buddha pun terlibat. Semua Sekte tahu bahwa konflik antara kedua belah pihak tidak dapat diubah. Semakin tenang Ye Fire Sek, semakin mereka ingin melakukan sesuatu yang besar. Sekte Guangyu juga mengetahui hal ini. Dengan demikian, mereka mengecilkan formasinya dan siap menghadapi musuh. Namun, tidak ada keraguan bahwa Ye Fire Sek berada di bawah tekanan yang lebih besar. Tiga Sekte yang kalah dalam satu pertempuran merasa putus asa. Mereka tidak setuju dengan pertarungan sebelumnya, yang membuat mereka kehilangan kepercayaan diri untuk menang. Kerugian memiliki satu Sekte dan dua Sekte melawan satu Sekte dan dua Sekte terlalu jelas. Kecuali mereka menemukan solusi yang lebih baik, hasilnya akan sama. Mereka harus menemukan cara untuk melawan racun Sekte Guangyu atau menemukan cara agar kebal terhadap ilusi Sekte Huangguang. Kalau tidak, kerugiannya akan terlalu kentara. Bahkan jika Ye Fire Sekte punya nyali, dua Sekte lainnya tidak ingin bertarung sampai mati. Oleh karena itu, dari sudut pandang Liu Yi, gagasan Ye Fire Sek yang paling mungkin adalah mengikat Sekte lain untuk memasuki medan perang. Ini adalah cara termudah untuk menang. Meskipun Aliansi S dan Api bukanlah sebuah Sekte, mereka memiliki banyak sekutu. Sekte Yin yang ilahi, Sekte Huayue, Sekte Hujan berkabut dan dua sekutu lainnya. Sebanyak lima Sekte dapat memberi mereka informasi. Benar saja, Sekte Api Ye mendekati Sekte Yin yang ilahi dan Sekte Huayue lagi. Namun, mereka ditolak oleh kedua Sekte tersebut. Bagaimanapun, setiap orang memiliki sekutunya masing-masing. Untuk masalah sebesar itu, mereka harus mencapai kesepakatan dengan sekutunya. Kalau tidak, apa gunanya membentuk Aliansi? Bagi sebagian besar Sekte, perang ini sebenarnya adalah perang pertama sejak dunia berada dalam kekacauan. Mereka melihatnya sebagai subjek ujian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya setiap orang mengalami dunia dalam kekacauan. Bahkan ahli strategi terbaik pun tidak dapat memprediksi hasil dan perubahan perang. Tidak ada yang mau menjadi subjek ujian. Ye Fire Sekte berlarian mencoba mengikat Sekte lain. Sepertinya mereka tidak akan memulai perang jika mereka tidak bisa mengikat orang-orangnya. Jika ini terus berlanjut, perang berikutnya akan berlangsung lama. Semakin lama hal itu berlangsung, semakin banyak hal tak terduga yang akan terjadi. Oleh karena itu, Liu Yi bersiap untuk menghasut kemarahan kedua Sekte lagi. Namun saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di Sekte Guangyu, sebenarnya ada seorang tetua dan murid arogan yang menyerang Sekte Luar Sekte Api Karma. Apa yang disebut Sekte Luar sebenarnya adalah tempat tinggal anggota Sekte Luar dari Sekte Api Ye. Kamu Api Sekte hanya menerima laki-laki. Namun, Sekte tersebut diturunkan berdasarkan garis keturunan. Mereka harus menikah dan mempunyai anak. Ada kemungkinan 50% mereka akan memiliki anak perempuan. Dengan kata lain, istri dan anak perempuan dari biksu Sekte tersebut menetap di Sekte Luar. Para biksu dari Sekte Api Ye bisa pergi dan tinggal di sana secara teratur. Mereka berbeda dari biksu biasa. Namun, Sekte Luar bukanlah wilayah dengan sumber daya. Itu juga bukan markas besarnya. Selain itu, tidak hanya ada satu Sekte Luar. Masih banyak tempat lain. Bahkan ada banyak biksu yang anggota keluarganya bukan dari Sekte Luar. Mereka membuat pengaturan sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan Sekte Luar sangat berantakan. Seseorang dari Sekte Guangyu pergi ke Sekte Luar untuk menimbulkan masalah. Dan membunuh banyak orang. Ketika orang-orang dari Ye Fire Sek tiba, semuanya sudah terlambat. Para biksu tidak menyangka Sekte Guangyu memiliki informasi tentang Sekte Luar. Mereka bahkan berani menyerang anggota keluarganya. Anggota keluarga tidak boleh terlibat. Ini adalah aturannya. Namun, Sekte Guangyu tidak peduli. Dan kali ini, Sekte Luar yang diserang adalah salah satu Sekte utama. Jumlah biksu yang terlibat sangat banyak. Hal ini langsung menyulut kemarahan para biksu tersebut. Bahkan para biksu yang tidak terlibat pun sama. Keberadaan Sekte Guangyu membuat mereka merasa sangat terancam. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki emosi. Tidak banyak biksu yang benar-benar bisa hidup damai. Segera, banyak tetua mengajukan petisi kepada Sekte tersebut untuk memulai perang berikutnya sesegera mungkin. 2.235 Dua hari kemudian, pertempuran besar akan terjadi. Namun, tidak ada Sekte yang menyangka bahwa Sekte Api Karma akan memulai pertempuran di pantai racun yang buruk. Ketika Sekte menerima berita ini, mereka semua terkejut. Sepertinya Sekte Api Karma bertekad untuk mendapatkan kembali wajah mereka dari kekalahan mereka. Segera, semua Sekte mengirim orang ke medan perang. Mereka ingin tahu mengapa Sekte Api Karma memiliki kepercayaan diri untuk memulai serangan lagi. Ketika orang-orang ini sampai di sekitar pantai beracun, orang-orang dari kedua belah pihak sudah mulai berkelahi. Yang mengejutkan semua Sekte adalah pertempuran ini bukan antara 6 Sekte, tetapi 7 Sekte. Sekte Api Karma telah benar-benar menemukan penolong, dan penolong ini tidak lain adalah salah satu sekutu dari Sekte Api Karma. Itu juga salah satu dari dua sekutu Sekte Suancong, Sekte Mistik Surga. Benar, Sekte Mistik Surga berdiri di sisi Sekte Api Karma dan secara resmi berpartisipasi dalam pertempuran. Sekte Mistik Surga tidak hanya mengirim orang tua mereka untuk membantu, mereka juga mengirim banyak binatang mistis peringkat 8 yang kuat. Binatang mistik berbeda dari manusia. Ada banyak ras yang berbeda dan mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Di antara mereka, ada binatang mistis yang bisa menggunakan suara untuk menghancurkan ilusi. Dimanapun suara itu menyebar, semua orang akan menganggapnya sangat bising. Saking berisiknya hingga Sekte Cahaya Meraj tidak bisa berkonsentrasi untuk melepaskan ilusi mereka. Itu sangat berisik sehingga tidak ada seorang pun dari Sekte Api Karma yang bisa jatuh ke dalam ilusi. Hal ini segera menyebabkan kekuatan Meraj Laitsek turun drastis. Empat Sekte melawan tiga Sekte. Ditambah dengan fakta bahwa ilusi Sekte Cahaya Meraj berhasil dilawan, hasilnya sudah jelas. Ketiga Sekte tersebut mundur karena kekalahan dan menderita banyak korban. Pantai Racun telah hilang. Namun, masalahnya adalah Pantai Racun tidak berguna bagi keempat Sekte. Itu hanya berguna bagi Sekte Guang Yu. Oleh karena itu, keempat Sekte tersebut memutuskan untuk menghancurkan Pantai Racun. Mereka menggali tanah sedalam seribu kaki dan menimbulkan api besar. Sejak saat itu, Pantai Racun tidak ada lagi. Sekte Api Karma memperoleh kemenangan telak. Mereka menghilangkan kabut dari sebelumnya dan kembali ke Sekte untuk menerima hadiah. Pada saat yang sama, Sekte Guang Yu terdiam. Situasi kedua belah pihak mengalami perubahan besar. Berita tentang berakhirnya pertempuran dengan cepat menyebar ke Ice Fire Union. Kong Yan membaca laporan itu dan meletakkannya. Hanya ada wanita di rumah itu dan tidak ada orang luar. Saudari Yi, bisakah Sekte Guang Yu juga menemukan pembantu? Kedua belah pihak memiliki lebih banyak pembantu. Pada akhirnya, banyak Sekte yang terlibat. Kong Yan memandang Liu Yi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya kira tidak demikian. Liu Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Bantuan Sekte Langit Misterius sudah tidak terduga. Saya khawatir Sekte Api Karma dan Sekte Langit Misterius telah mencapai semacam kerja sama khusus. Jika tidak, Sekte Langit Misterius tidak akan melakukannya. Telah membantu. Sekarang, 7 dari 31 Sekte telah bergabung dalam pertempuran, yang berarti hampir seperempat dari total Sekte. Jika ini terus berlanjut, situasi akan menjadi tidak terkendali. Sangat mungkin bahkan Guru Surgawi tingkat 9 harus mengambil tindakan. Sekarang setiap orang memiliki tenaga yang cukup, masih jauh dari waktunya bagi Guru Surgawi tingkat 9 untuk bergerak. Lalu dot apa yang harus dilakukan Sekte Guangyu selanjutnya? Yang Mu, yang berada di sampingnya, bertanya, mereka menderita banyak korban, jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang tewas dalam pertempuran sebelumnya. Mereka tidak bisa begitu saja menelan harga diri mereka dan mengaku kalah, bukan? Belum tentu, kata Liu Yi. Selain kecantikan Yang, lima wanita lainnya tercengang. Liu Yi menoleh untuk melihat kecantikan Yang. Si cantik yang mengangguk sedikit dan berkata, menurutku juga begitu. Wilayah sumber daya semakin sedikit, sehingga menghasilkan semakin banyak Guru Surgawi tingkat 8. Jika kita terus bertarung, tidak akan lama lagi Guru Surgawi tingkat 9 akan keluar untuk bertarung. Guru Surgawi tingkat 9. Ini adalah batu besar yang menekan hati setiap orang. Ini adalah langkah terakhir dalam hati semua Guru Surgawi. Mencapai surga dalam satu langkah. Selama satu orang dalam klan menjadi Master Surgawi tingkat 9, persatuan APS akan segera mengalami perubahan kualitatif dan sejajar dengan 31 sekte. Begitu Guru Surgawi tingkat 9 bergabung dalam pertempuran, itu akan menjadi masalah hidup dan mati bagi sekte tersebut. Masalah ini akan tergantung pada apa yang dipikirkan oleh Master Sekte dan Master Sekte dari kedua belah pihak. Liu Yi berkata, pada titik ini, secara logika, tidak ada cara untuk berdamai. Namun, selama Guru Surgawi tingkat 9 berbicara, orang-orang di bawah tidak akan berani mengatakan apapun. Karena itu, Liu Yi melihat ke arah Suanger dan berkata, lari ke beberapa sekte lagi beberapa hari ini. Saya ingin mendapatkan beritanya secepat mungkin. Oke, Suanger segera berkata. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Utara kedua, 10 ribu kaki di bawah laut. Di kastil, Luan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dari empat hari tersebut, ia menghabiskan hari pertama bermeditasi dengan mata tertutup. Dia jarang bergerak, yang membuat sosok kabut hitam di atas tahta agak tidak puas. Latihan adalah cara tercepat untuk berkultivasi. Jika dia bahkan tidak menggerakkan tangannya, bagaimana dia bisa berkultivasi? Mungkinkah anak ini membutuhkan waktu seharian penuh untuk menyerap ilmu yang diwariskan? Bukankah itu terlalu lambat? Pada hari kedua, frekuensi gerakan Luan meningkat secara signifikan. Namun, dalam 24 jam, jumlahnya tidak melebihi 20 kali lipat, dan itu masih sangat sedikit. Pada hari ketiga, frekuensi dia bergerak meningkat lagi. Totalnya, dia melakukan gerakan sekitar 50 kali. Namun, gerakannya masih terputus-putus. Setiap kali, itu hanya berlangsung tidak lebih dari waktu secangkir teh. Apalagi terlihat sangat berantakan dan tidak ada aturan yang harus diikuti. Pada hari keempat, Luan menghabiskan hampir separuh waktunya untuk bergerak. Jarak antar gerakannya sangat seimbang. Ketika dia lelah, Luan akan duduk di tanah dan bermeditasi dengan mata tertutup. Setidaknya dalam hal waktu kerja dan istirahatnya sangat teratur. Namun, dia masih belum bisa melihat teknik bayangan kematian apapun dari kekuatan kematian yang dia buat. Di penghujung hari keempat, Luan yang tadi duduk bersila di tanah, terlihat sangat tenang. Sepertinya dia bermeditasi secara normal dan sepertinya tidak berkultivasi sama sekali. Sosok kabut hitam itu duduk di singgah sana dan memandang manusia di sudut kejauhan dengan cemberut. Anak ini sudah duduk seperti ini selama lebih dari dua jam. Mengapa jeda antar gerakannya melambat lagi? Namun, budidaya anak ini sangat mengecewakannya. Dia secara kasar bisa merasakan usia anak ini dari auranya. Awalnya dia mengira bakat kultivasi anak ini sangat kuat, namun empat hari ini membuatnya semakin kehilangan kepercayaan diri. Sepertinya dia terlalu melebih-lebihkan anak ini dan memberinya dua teknik kematian yang terlalu sulit. Setelah berpikir sejenak, sosok kabut hitam itu menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa bahwa dia mungkin terlalu kasar. Dia meminta terlalu banyak pada manusia yang tidak mahir dalam kekuatan maut. Setidaknya dia harus menjelaskan lebih banyak. Maka, sosok kabut hitam itu berdiri dari singgah sana dan turun dari panggung, siap menjelaskan beberapa poin penting kepada anak ini. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kekuatan kematian yang sangat murni tiba-tiba bergoyang dari sudut dan menyapu seluruh ruang dengan kecepatan yang sangat cepat, memenuhi ruang sepenuhnya. Kekuatan kematian ini bahkan lebih murni dari kekuatan kematian yang awalnya memenuhi ruang tersebut. Tidak ada kotoran sama sekali. Ketika dua kekuatan kematian ini bertabrakan, kekuatan kematian yang tidak murni dipengaruhi secara paksa dan dipisahkan dari ketidak murnian, membentuk kekuatan kematian yang sama murninya. Sosok kabut hitam itu segera menghentikan langkahnya. Teknik Pemisahan Teknik pemisahan yang disebut sangat sederhana. Itu digunakan untuk secara paksa mempengaruhi kekuatan musuh setelah bertabrakan dengan kekuatan musuh. Ia dapat secara paksa memisahkan dan menggabungkan kekuatan maut ke dalam kekuatan musuh, sehingga meningkatkan kekuatan sendiri dan mengurangi kekuatan musuh. Ketika kekuatan maut menghadapi kekuatan biasa, atributnya sudah luar biasa. Faktanya, tidak perlu mengembangkan teknik pemisahan ini secara khusus. Segala sesuatu di dunia ini memiliki kekuatan hidup dan mati, kecuali Immortal Key. Dengan kata lain, teknik pemisahan ini tidak berpengaruh pada Immortal Key. Kemudian, kekuatan yang ditargetkan oleh teknik pemisahan ini sangat jelas. Dari segi atribut, itu setara dengan kekuatan kematian, tapi itu bukan kekuatan Immortal Key. Dengan kata lain, ada delapan atribut utama. Sosok kabut hitam merasakan teknik pemisahan kekuatan kematian di angkasa. Kekuatan dan tingkat kendalinya sudah sangat murni. Ini jelas tidak terlihat seperti seorang pemula. Dia memandang Luan di sudut dengan kaget. Anak ini benar-benar berhasil mengembangkan teknik pemisahan ini sekaligus tanpa berkata apa-apa. Sulit dipercaya. Namun, saat sosok kabut hitam itu terkejut, sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi. Tiba-tiba, perasaan ilahi melesat ke arahnya, menyerangnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentu saja, kecepatan ini sangat cepat di mata guru surgawi tingkat delapan, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi sosok kabut hitam. Dia segera melepaskan kekuatan indera keilahiannya untuk memblokirnya dan dengan mudah memblokir serangan indera ketuhanan yang dilepaskan oleh Luan. Tapi, meski begitu, tubuhnya gemetar lagi. Di tengah Divine Sense yang kuat ini, dia benar-benar merasakan bahwa Divine Sense sedang menyerang dalam bentuk yang konkret. Itu tidak lagi membebani seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu telah terbentuk menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap anak panah dipadatkan dengan aura kematian. Tidak hanya tajam, tapi jelas juga membawa kekuatan khusus yang kuat. Begitu mereka memasuki lautan pengetahuan, bahkan pintu masuk ke asal mula lautan pengetahuan dengan cepat terekspos dan diserang. Teknik Dewa Mutlak Sosok kabut hitam itu sangat terkejut. Anak ini sebenarnya telah mempelajari dua jenis teknik kematian dalam empat hari, dan dia sangat mahir dalam hal itu. 2236 Dibandingkan dengan keterkejutan Sosok kabut hitam itu, Luan tidak terlihat terlalu senang. Sebaliknya, alisnya mengendur. Benar, dia berhasil. Ketika dia membaca informasi tentang dua teknik kematian di lautan kesadarannya, dia tahu bahwa dia akan berhasil. Alasannya sederhana. Dia telah mengembangkan teknik kematian yang lebih sulit sebelumnya. Dibandingkan dengan pemusnahan kebangkitan, teknik pemisahan dan teknik Dewa Absolut jauh lebih mudah. Mereka bahkan tidak sebanding dengan segel pembunuh dan segel kematian yang mengejutkan. Mempelajarinya dalam empat hari adalah tujuan yang Luan tetapkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengecewakan. Setelah dia berhasil, Luan perlahan membuka matanya dan menghela nafas. Dia berdiri dan berbalik untuk melihat sosok kabut hitam. Teknik kematian apa lagi yang kamu punya? Sosok kabut hitam itu memandang Luan. Dia jelas lebih serius dari sebelumnya. Dia harus mengakui bahwa anak ini sekali lagi telah merusak pemahamannya. Mempelajari dua teknik kematian dalam empat hari adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang dalam ras yang sama. Apalagi anak ini tidak punya dasar apapun. Bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Sosok kabut hitam itu bertanya. Saya hanya beruntung. Luan berkata dengan tenang. Jangan bicara omong kosong. Saya ingin teknik kematian berikutnya. Hati sosok kabut hitam itu menegang. Dia tidak menyangka anak ini akan begitu cemas. Dia bahkan tidak memberinya waktu untuk istirahat. Sepertinya dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Namun, teknik kematian apa yang harus diajarkan pada anak ini selanjutnya? Meskipun sosok kabut hitam itu ingin mengajarkan semua teknik kematian kepada Luan, dia tahu bahwa Luan masih terlalu muda. Jika dia mempelajari terlalu banyak teknik kematian, dia mungkin tidak dapat menghususkan diri pada teknik tersebut. Karena Luan bisa mempelajari dua teknik kematian ini dalam empat hari, dia mungkin juga mengajari Luan teknik kematian yang benar-benar ampuh. Baiklah. Sosok kabut hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu aku akan mengajarimu teknik yang sulit. Teknik kematian yang dapat mengendalikan akal ilahi seseorang. Teknik kematian yang bisa mengendalikan akal ilahi seseorang. Luan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menunggu pihak lain menjelaskan. Izinkan aku bertanya padamu dulu. Sosok kabut hitam itu tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, ia memandang Luan dan berkata, meskipun kesadaran spiritual di laut spiritual terpisah dari asal kesadaran spiritual di laut spiritual, kesadaran spiritual di laut spiritual adalah cara paling langsung untuk mengendalikan tubuh. Kalau begitu, apakah menurut Anda ketika kesadaran ilahi Anda secara paksa menduduki laut kesadaran orang lain, Anda dapat mengendalikan tubuh orang tersebut? Kerutan didahi Luan semakin dalam saat dia berkata, tidak. Mengapa? Sosok kabut hitam itu bertanya lagi. Luan terkejut dan mulai merenung dengan serius. Pertama-tama, dia yakin ini mustahil. Jika tidak, guru surgawi tingkat tinggi dapat dengan mudah memanipulasi guru surgawi tingkat rendah dan orang-orang biasa. Namun nyatanya, hal tersebut mustahil. Jika tidak, tidak diperlukan banyak ilusi dan pengorbanan. Tapi kenapa? Luan memikirkannya dengan serius dan mencoba menjawab, mungkinkah? Itu karena lautan kesadaran tidak membelinya. Cerdas. Jelas terlihat kekaguman dalam suara sosok kabut hitam itu. Dikatakan, laut spiritual adalah perpanjangan dari asal laut spiritual, dan asal laut spiritual adalah zat yang cocok dengan asal kesadaran spiritual. Meskipun asal muasal divine sense pada dasarnya sama, namun asal muasal divine sense setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Ini juga berarti bahwa asal usul lautan pengetahuan yang cocok dan lautan pengetahuan yang diperluas berkaitan erat dengan asal mula rasa ilahi. Dengan kata lain, asal kesadaran spiritual hanya dapat mengenali satu jenis kesadaran spiritual, dan itu adalah kesadaran spiritual seseorang. Saat berbicara, sosok kabut hitam itu berhenti dan berkata, oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk mengendalikan tubuh dan perilaku seseorang, dan itu adalah dengan mengendalikan kesadaran spiritual orang tersebut sendiri. Mata Luan menjadi dingin. Jelas sekali dia menyadari sesuatu. Segala sesuatu memiliki hidup dan mati, termasuk kesadaran spiritual, kata sosok kabut hitam itu. Hanya saja orang hanya menggunakan bagian kesadaran spiritualnya yang masih hidup. Bagian yang mati tidak pernah digunakan. Kita yang mempunyai kekuatan kematian hanya perlu mengaktifkan bagian kesadaran spiritual seseorang yang mati dan mengirimkan perintah kepada bagian mati tersebut melalui kekuatan kematian tingkat tinggi kita. Pihak lain kemudian akan mendengarkan perintah kami. Dan jika kita sepenuhnya menghapus bagian yang hidup dari kesadaran spiritual pihak lain, hanya menyisakan bagian yang mati, maka orang ini hanya akan mendengarkan perintah kita selamanya. Setelah sosok kabut hitam selesai berbicara, wajahnya penuh arogansi. Setelah Luan mendengar ini, matanya menjadi dingin. Luan tidak tahu bahwa kesadaran spiritual juga terbagi menjadi bagian hidup dan mati, tetapi dari kenyataan bahwa aura kematiannya sendiri dapat mempengaruhi orang lain, dia takut apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Tapi untuk menghapus kesadaran spiritual pihak lain dan menjadikan mereka bonekanya, hal semacam ini keterlaluan. Bahkan jika itu adalah musuh sungguhan, Luan lebih memilih membunuh lawannya secara langsung daripada melakukan hal yang tidak etis seperti itu. Tunggu sebentar. Mata Luan tiba-tiba menjadi dingin. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Batu merah bulan gunung berdarah. Mungkinkah karena ini? Mengaktifkan bagian kesadaran spiritual yang mati dan mengirimkan pesan melalui kekuatan kematian tingkat yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan mengendalikan pikiran orang lain. Bahkan menghapus pikiran orang lain untuk kepentingannya sendiri. Melihat ekspresi kaget Luan, sosok kabut hitam itu mengira Luan ketakutan dengan kata-katanya. Ia berkata sambil tersenyum, kekuatan kematian jauh lebih kuat dari yang Anda kira, dan pada akhirnya akan membuktikan bahwa kematian adalah asal mula dunia ini. Selanjutnya, saya akan mengajari Anda semacam teknik kematian. Namanya adalah, teknik setengah roh. Saat mengatakan ini, kesadaran spiritual segera terbang keluar dari kesadaran spiritual sosok kabut hitam dan langsung menuju ke kepala Luan. Tubuh Luan bergetar sedikit, dan sejumlah besar informasi segera muncul dalam kesadaran spiritualnya. Teknik setengah roh ini hanya dapat mengaktifkan bagian kesadaran spiritual musuh yang mati, tetapi tidak dapat menghapus bagian hidup musuh. Sosok kabut hitam berkata, tapi jangan meremehkan teknik setengah roh ini. Dengan cara ini, musuh dapat mempertahankan kesadaran dirinya dan terlihat sama. Mereka juga dapat dikendalikan oleh Anda dan melakukan sesuatu sesuai perintah Anda. Namun ada juga kelemahannya. Setelah orang dengan energi abadi menekan bagian mati yang diaktifkan lagi, mereka akan menghilangkan kendali Anda. Orang yang dikendalikan bahkan akan menyimpan ingatannya dan mungkin memberi tahu orang lain tentang Anda. Baiklah. Sosok kabut hitam itu melambaikan tangannya dan berkata, teknik setengah roh ini cukup untuk kamu pelajari untuk sementara waktu. Setelah kamu mempelajarinya, aku akan mengajarimu teknik kematian kuat lainnya, termasuk kemampuan untuk menghapus bagian hidup dari makhluk tersebut. Kesadaran spiritual musuh dan mengubahnya sepenuhnya menjadi bonekamu. Kamu bahkan dapat menggunakan kesadaran spiritualmu sendiri untuk mengendalikan mereka. Sosok kabut hitam itu menampakkan senyuman bangga, sosoknya melintas dan kembali ke singgah sana di kejauhan. Luan melihat sosok kabut hitam itu dan mengerutkan kening. Namun dia segera duduk dan mulai berkultifasi lagi. Benar, Luan ingin mulai mengembangkan teknik setengah roh, meskipun dia tidak menyukainya. Luan selalu menjadi orang rasional yang mengenali kenyataan. Jika dia tidak ingin berkultifasi, sosok kabut hitam tidak akan berkompromi. Dia tidak ingin membuang waktu untuk berdebat. Luan duduk bersila di tanah dan mulai membaca dan menganalisis informasi dalam kesadaran spiritualnya dengan cermat. Informasi ini memang sangat besar, mungkin diperlukan setidaknya dua jam untuk menyelesaikan semuanya. Tidak peduli apa, dia harus berkultifasi lebih cepat dan tidak lebih lambat. Luan bermeditasi dengan serius, punggungnya menghadap singgah sana. Dia hampir sepenuh hati menganalisis informasi yang baru diterima, dan tidak terlalu memperhatikan sosok kabut hitam. Namun, di atas tahta, mata sosok kabut hitam itu bersinar merah samar. Kebanggaan dan kesombongan dari sebelumnya telah hilang sama sekali, digantikan oleh tubuh yang tegang dan emosi yang gugup. Bahkan kabut hitam di sekitar sosok kabut hitam telah menjadi berantakan, dan benar-benar berbeda dari kabut hitam yang damai tadi. Bahkan kabut hitam yang berantakan pun menjadi sangat ganas. Bas! Setelah dua tarikan napas, tubuh Luan tiba-tiba bergetar, dia segera membuka matanya dan menoleh untuk melihat singgah sana di kejauhan. Di atas tahta, sosok kabut hitam telah berdiri. Matanya berkedip merah, penuh niat membunuh saat dia melihat ke arah Luan, seolah dia ingin membunuh Luan. Apa yang sedang terjadi? Tubuh Luan langsung menegang. Sosok kabut hitam itu baik-baik saja tadi, kenapa tiba-tiba berubah menjadi musuh? Aura sosok kabut hitam itu semakin kuat dan kuat, mengandung niat membunuh yang sangat jelas. Ini jelas bukan lelucon, pihak lain benar-benar ingin membunuhnya. Segera, mata Luan menjadi merah, dan dia langsung mengaktifkan batasnya, mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Bahkan jika ada perbedaan besar antara kekuatannya dan sosok kabut hitam, dia pasti tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Sosok kabut hitam itu benar-benar tidak bercanda, dia tiba-tiba meraung, dan kesadaran spiritual yang kuat langsung meledak. Ah! Dengan suara mendengung, retakan muncul di lautan kesadaran Luan. Perasaan ilahinya, yang terkena dampak besar, menjadi sangat kacau. Entah itu penglihatan atau persepsinya, dia pusing, tapi dia tetap berdiri kokoh di dinding, tidak membiarkan dirinya jatuh. Pada saat ini, sosok kabut hitam itu bergerak. Dalam sekejap, dia bergegas keluar, menyerang Luan dengan keras. 2.237 Saat sosok kabut hitam menghilang dari mata Luan, Luan memberikan respon yang paling tepat. Dia membungkuk, meringkuk, mengangkat lengannya, membenamkan kepalanya di antara lutut, dan memeluk kepalanya erat-erat dengan lengannya. Benar, Luan menyerah melawan dan mencoba yang terbaik untuk melindungi kepalanya. Sosok kabut hitam itu terlalu cepat, dan benar-benar menghilang dari persepsi Luan. Dalam keadaan seperti itu, perlawanan apapun dari Luan akan sia-sia. Ia hanya bisa berharap sosok kabut hitam itu tidak benar-benar ingin membunuhnya, tidak benar-benar ingin membunuhnya. Tapi, Luan sepertinya salah. Bang! Saat Luan meringkuk menjadi bola, kaki sosok kabut hitam itu telah tiba di depannya, dan langsung menyerang lengan kirinya yang melindungi kepalanya. Tubuhnya langsung terlempar ke kiri. Bang! Luan menghantam dinding di sebelah kiri, lalu jatuh ke tanah. Dia memuntahkan genangan darah besar dengan suara, Pu! Kepalanya terkena pukulan keras, dan dia terluka parah. Kepalanya terluka, dan lautan kesadarannya hampir tertutup. Dia berada dalam kondisi setengah sadar, dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Namun sosok kabut hitam itu tidak berhenti. Melihat Luan di tanah, sosok kabut hitam itu mengangkat kakinya lagi, dan langsung menendang tulang rusuk samping Luan. Luan hampir tanpa sadar memuntahkan setegup darah lagi, dan tubuhnya terlempar lagi, menabrak dinding lain dengan bunyi gedebuk. Kali ini, Luan benar-benar tidak sadarkan diri. Tulang naga kaisar tidak akan patah, tetapi organ dalamnya akan terkena dampak yang sangat besar. Namun sosok kabut hitam masih belum selesai. Sosok kabut hitam itu bergegas ke depan Luan lagi, mengangkat kakinya, dan menendang tubuh Luan lagi dan lagi. Pada saat yang sama, ia mengayunkan tinjunya ke tubuh Luan. Setiap kali Luan diserang, kerusakan pada organ dalamnya akan menjadi lebih serius. Meskipun tulangnya tidak akan rusak, pakaian, kulit, dan otot di permukaannya tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Pakaian Luan robek seluruhnya, dan tubuhnya dipenuhi luka. Otot-otot di dalam dan di luar tulangnya seperti daging cincang, dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya berceceran di sekujur tubuhnya. Luan benar-benar terjebak di pojok, seolah-olah sosok kabut hitam itu sedang memukuli mayat. Setelah pukulan yang tak terhitung jumlahnya, sosok kabut hitam itu tiba-tiba muncul, mengarah langsung ke tengkorak Luan yang tak berdaya. Tanpa tulang naga raja, tengkoraknya pasti akan meledak dan dia akan mati di tempat. Bahkan guru abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun, suara mendesing. Tinjunya berhenti lagi, dan seperti terakhir kali, tinju itu berhenti satu inci di atas kepala Luan. Tubuh sosok kabut hitam itu menegang, dan lampu merah di matanya berkedip terus-menerus, seolah sedang bertarung melawan dirinya sendiri. Dalam kegilaannya, dia menggunakan tangan kirinya untuk meraih pergelangan tangan kanannya dan dengan putus asa menarik kembali tangan kanannya. Sosok kabut hitam itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya untuk menabrak dinding di samping. Bang! Seluruh kastil berguncang hebat di dasar laut. Dampak dari dampak kekerasan juga sangat jelas terlihat. Tubuh tegang sosok kabut hitam itu dengan cepat layu, dan dia meluncur turun dari dinding dan perlahan-lahan duduk di tanah. Kali ini dia tidak pingsan, dan aura yang dia pancarkan jelas berfluktuasi dengan hebat. Kali ini ia berhasil mengendalikan emosinya. Dia menoleh dan menatap Luan yang terbaring di genangan darah di kejauhan. Melihat keadaan Luan yang menyedihkan, dia juga tidak berdaya. Dan, dia khawatir ini hanyalah permulaan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua belas jam kemudian, Luan perlahan-lahan terbangun dan kesadarannya pulih. Vitalitasnya yang kuat menyelamatkan hidupnya. Sama seperti terakhir kali, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan pil abadi dari cincin, dan ingin memasukkannya ke dalam mulutnya. Tapi, pil abadi berhasil dikeluarkan dari ring, namun dalam proses terbangnya, karena kendali Luan terlalu tidak stabil, pil tersebut langsung jatuh ke tanah. Darah itu mengalir di darah kering di tanah, meluncur ke telinganya, dan hanya berhenti ketika mengenai kepalanya. Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menoleh, tetapi tengkorak dan tulang belakang lehernya terluka parah dan berubah bentuk. Dia tidak bisa melakukannya. Ini sudah berakhir. Matanya menjadi semakin gelap. Jika dia tidak memakan pil abadi ini, bahkan Luan sendiri tidak tahu apakah ada kemungkinan dia akan bangun lagi. Tapi, dia benar-benar tidak bisa memakannya. Penglihatannya menjadi semakin gelap. Bahkan jika Luan tidak mau menyerah dan berusaha mati-matian untuk membuka matanya, dia tidak dapat menghentikan kegelapan yang turun. Dan pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di telinganya. Luan, yang diselimuti kegelapan, tidak bisa merasakan sekelilingnya sama sekali, dan bahkan tidak bisa berpikir. Namun tiba-tiba, mulutnya dibuka paksa, dan sebuah pil langsung dilemparkan ke dalam mulutnya. Ya, itu adalah pil abadi. Segera, pulau abadi di mulutnya meleleh dengan cepat, dan vitalitas yang sangat kuat keluar dengan cepat, menyelimuti seluruh tubuh Luan dari atas ke bawah, dan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki luka Luan. Organ, tulang, otot, kulit, semua bagian yang terluka pulih dengan cepat. Di bawah pengobatan pil abadi, kemampuan dan kecepatan pemulihan tubuhnya seperti keajaiban, dan dia pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Luan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan dia tertidur lelap. Tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. 12 jam lagi berlalu. Luan, yang jatuh ke tanah, telah pulih sepenuhnya, dan tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya. Bahkan pakaian di tubuhnya yang awalnya rusak di area yang luas telah pulih sepenuhnya, dan percikan air sekali lagi mengembun di tubuh Luan, membentuk satu set pakaian yang utuh. Namun, ada lebih banyak lagi noda darah kering di wajah dan kepala Luan, dan dia terlihat sangat acak-acakan, lebih buruk dari seorang pengemis atau bahkan seorang budak. Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergerak, dan matanya perlahan berusaha untuk terbuka, dan seluruh tubuhnya perlahan-lahan naik dari tanah. Ruang redup muncul lagi, dan Luan perlahan-lahan melihat sekelilingnya dengan jelas, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia belum mati. Kenangan muncul di lautan kesadarannya, dan dia tahu bahwa dia telah diberi pil abadi, dan hanya ada satu orang lain di seluruh ruang selain dia. Luan menatap sosok kabut hitam yang duduk di singgah sana dikejauhan dengan mata tertutup, dan tidak ada keraguan bahwa orang inilah yang melakukannya. Mengapa? Sosok kabut hitam ini ingin membunuhnya, lalu menyelamatkannya, bahkan mengajarinya teknik kematian, apakah ada yang salah dengan kepalanya. Luan mengerutkan alisnya rat-rat. Dia sangat marah. Dia beruntung bisa bertahan hidup kali ini, tetapi kali berikutnya orang ini menyerang lebih keras lagi, belum lagi kesempatan untuk meminum pil abadi, kemungkinan besar dia akan benar-benar kehilangan nyawanya. Namun, Luan tidak akan kehilangan akal sehatnya, tidak peduli betapa marahnya dia, dia tahu bahwa dia tidak dapat menyinggung perasaan orang ini, dia ingin hidup, dan dia tidak dapat melakukan hal bodoh apapun. Saat kerutan Luan berangsur-angsur mengendur, sosok kabut hitam di singgah sana tiba-tiba bergerak, dan membuka matanya. Sosok kabut hitam memandang Luan, dan keduanya saling memandang. Aku tidak bermaksud menyakitimu, kata sosok kabut hitam itu langsung. Luan tercengang, dan dia melihat ke pihak lain dengan ekspresi serius. Jika orang lain yang dipukuli, mereka mungkin akan langsung mengumpat. Andalah yang menyerang, dan sayalah yang hampir dipukuli sampai mati, dan Anda bilang Anda tidak bermaksud melakukannya. Apakah Anda tidak bisa mengendalikan tubuh Anda sendiri? Saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Sosok kabut hitam itu memandang ke arah Luan yang diam dan melanjutkan, jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu pasti sudah lama mati, dan kamu tidak akan hidup sampai sekarang. Ekspresi Luan menjadi lebih serius, dan dia akhirnya membuka mulutnya, bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu? Mengapa saya tidak bisa mengendalikannya? Karena Divine Sense ku terpengaruh, kata sosok kabut hitam itu, mengenai mengapa itu terpengaruh, aku khawatir aku harus bertanya padamu. Tanya saya. Luan mengerutkan kening, dan dia berpikir cepat, segera memikirkan sesuatu, dan bertanya, karena serangan Divine Sense saya sebelumnya. Itu benar. Sosok kabut hitam berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa Divine Sense Anda begitu kuat, itu memang lebih kuat dari Divine Sense saya saat ini. Rasa ilahi Anda sangat merusak lautan kesadaran saya, dan mengganggu rasa ilahi saya. Divine Sense Anda bahkan memengaruhi asal laut kesadaran dan asal Divine Sense saya, karena itulah saya tiba-tiba menyerang Anda setelah Anda pulih terakhir kali. Namun, setelah saya berhasil menekan pengaruh Divine Sense ini terakhir kali, saya pikir itu akan baik-baik saja, tetapi saya tidak berharap itu menjadi semakin kuat, dan pengaruhnya terhadap saya semakin meningkat, dan itu muncul lagi ketika saya tidak berhati-hati. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika pihak lain mengatakan yang sebenarnya, bukan tidak mungkin. Sangat mudah untuk membersihkan Divine Sense yang terkena dampak di lautan kesadaran, tapi begitu melibatkan asal laut kesadaran dan asal Sense Divine, akan sangat sulit untuk membersihkannya. Sosok kabut hitam tidak bisa berbuat apa-apa, dan Luan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kerutan di keningnya semakin dalam. Dia berkata, dengan kata lain, kamu tidak bisa mengendalikan pengaruh ini, dan akan menyerangku di masa depan. Sosok kabut hitam itu memandang Luan, mengangguk setelah dua tarikan napas, dan berkata, benar. 2238 Mendengar jawaban sosok kabut hitam itu, alis Luan semakin menegang. Luan telah menderita banyak luka, tapi ini tidak berarti dia bisa melukai dirinya sendiri sesuka hatinya. Lebih penting lagi, bagaimana jika orang ini tidak mengendalikan kekuatannya saat dia bertindak, dan benar-benar membunuhnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kekuatan mereka tepat. Bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi? Luan menatap sosok kabut hitam di kejauhan, dan berkata, kamu akan membunuhku cepat atau lambat seperti ini. Jika saatnya tiba, semua usahamu akan sia-sia. Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Di setidaknya aku akan tetap berguna bagi anggota klanmu di masa depan. Mendengar ini, sosok kabut hitam itu menatap Luan. Sebenarnya dia juga sudah memikirkan masalah ini. Dia juga sangat khawatir. Namun, ini bukan satu-satunya hal yang dia khawatirkan. Sumber asal lautan kesadarannya akan semakin terpengaruh, dan ini akan menyebabkan frekuensi serangannya menjadi semakin sering. Kali ini, jaraknya hanya empat hari, dan waktunya akan menjadi lebih pendek di masa depan. Empat hari berkultivasi berarti satu hari bagi Luan untuk pulih, dan ini dengan syarat dia memiliki pil abadi. Jika dia kehabisan pil abadi, Luan benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Setelah beberapa lama, sosok kabut hitam itu menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya, pil abadi yang sebelumnya, berapa banyak lagi yang kamu punya? Alis Luan menegang, setelah dua tarikan nafas, dia berkata, saya punya delapan belas nafas lagi. Apakah begitu? Sosok kabut hitam itu berkata, saya ingin melihat cincin Anda. Dan jika aku bilang tidak, tatapan Luan menjadi dingin, dan dia bertanya, kamu sangat pintar. Sosok kabut hitam itu berkata, kamu tidak akan membuat pilihan seperti itu. Luan tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Dia berkata, kamu juga sangat pintar. Percayalah, saya sudah setuju untuk berkultivasi di sini. Saya tidak akan mundur dalam hal lain. Sosok kabut hitam itu mengerutkan kening. Kenyataannya, ketika Luan tidak sadarkan diri, dia mencoba membuka cincin spasial di jari telunjuk Luan, tapi dia tidak bisa membukanya sama sekali. Ini sangat normal, karena ini bukanlah cincin spasial biasa, melainkan hadiah yang diberikan oleh Yao kepadanya. Sekarang, Luan hanya memiliki satu cincin ini, dan hanya Ki Abadi yang dapat membukanya. Tentu saja, secara teoritis, jika seseorang memiliki kemampuan spasial yang kuat, mereka juga dapat membuka cincin tersebut dengan menghancurkan secara paksa ruang di dalam ring. Namun, tanpa kualitas cincin Sengoku ini, mustahil orang awam bisa melakukannya. Hanya ada segelintir orang di Sengoku yang memiliki cincin spasial tingkat ini. Cincin Abadi ini mewakili posisi Luan di Sengoku. Itu diberikan kepadanya sebagai menantu Sengoku. Itu pasti berkualitas tinggi. Kedua belah pihak saling berhadapan, namun sosok kabut hitam tidak terus memperdebatkan masalah ini. Mungkin karena dia hampir membunuh Luan dua kali, dan dia merasa bersalah. Melihat aura sosok kabut hitam itu telah meredah, Luan merasa lega dan bertanya, apakah kamu akan melepaskanku atau tidak? Sosok kabut hitam itu memandang Luan. Setelah beberapa tarikan napas, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika aku ingin melepaskanmu, aku tidak bisa melakukannya. Tubuh Luan bergetar ketika mendengar ini, dan dia langsung bertanya, apa maksudmu? Saya sudah mati, dan saya sudah tidur di sini untuk waktu yang sangat lama, kata sosok kabut hitam itu. Seperti yang Anda lihat, keberadaan saya hanyalah sebuah tubuh energi. Saya tidak bisa menyerap energi kematian dari dunia luar. Ketika energi kematianku habis, aku akan menghilang sepenuhnya. Terakhir kali aku mengambil tindakan untuk menangkapmu, aku menghabiskan banyak energiku. Suara sosok kabut hitam itu sangat membosankan dan serak. Sejak saya bangun, energi kematian di tubuh saya dikonsumsi jauh lebih cepat dibandingkan saat saya tidur. Saya telah menghabiskan banyak energi untuk memindahkan kastil ini ke sini, dan sekarang sangat sulit bagi saya untuk mengangkat kastil ini untuk membantu Anda pergi. Bagaimana mungkin? Luan mengerutkan kening dan segera berkata, kekuatanmu saat ini setidaknya berada pada level Guru Surgawi tingkat 9. Bagaimana mungkin kamu bahkan tidak bisa mengangkat kastil ini ke laut? Tidak perlu mengangkatnya ke laut, saya bisa keluar sendiri setelah mengangkatnya hingga 50 ribu kaki. Guru Surgawi tingkat 9 Sosok kabut hitam itu terkejut. Jelas sekali, tidak ada hal seperti itu dalam ingatannya, tapi dia tetap berkata, kamu terlalu meremehkan kastil ini. Jika itu adalah kastil biasa, aku dapat dengan mudah membawamu pergi, tetapi kastil ini sendiri adalah senjata kematian yang kuat, dan bobotnya jauh melebihi imajinasimu. Luan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dari fluktuasi nada dan aura pihak lain, sepertinya dia tidak berbohong, tapi dia juga tidak begitu tulus. Namun, jika dia benar-benar tidak berbohong, itu akan berakibat buruk. Jadi kamu berbohong padaku sebelumnya. Luan mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, kamu berbohong kepadaku ketika kamu mengatakan kamu akan mengirimku pergi setelah aku mempelajari semua teknik kematian. Bukan itu. Sosok kabut hitam berkata, meskipun saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, jika saya menggunakan kekuatan semua bawahan di kastil ini untuk saya gunakan sendiri, saya masih bisa melakukannya. Luan terkejut saat mendengar ini, dan ekspresinya melembut. Dia berkata, kalau begitu suruh aku pergi sekarang. Tidak, sosok kabut hitam itu menolak lagi. Mengapa? Luan mengerutkan kening lagi. Karena mereka belum benar-benar runtuh, dan mereka bukanlah kekuatan maut murni. Kita harus menunggu sampai mereka menghilang secara perlahan, kata sosok kabut hitam itu. Mereka semua adalah bawahanku di masa lalu, jadi aku tidak bisa menyerang dan membunuh mereka. Luan mengerutkan kening. Bahkan jika dia bisa memahami perasaan sosok kabut hitam itu, orang-orang ini semua sudah mati, dan mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya karena alasan ini. Apakah kamu tidak takut akan membunuhku? Luan bertanya sambil mengertakkan gigi. Saya, sosok kabut hitam itu memandang Luan dan berkata, tapi barusan, aku tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Luan semakin mengernyit, dan firasat buruk muncul di benaknya. Dia bertanya, ke arah mana? Lepaskan terlebih dahulu, kata sosok kabut hitam itu dengan serius. Sosok kabut hitam itu berkata dengan serius, asal-usul divine sense ku telah terpengaruh, dan niat membunuh akan terus memasuki pikiranku. Ketika niat membunuh terakumulasi sampai batas tertentu, itu akan menjadi tidak terkendali. Tapi aku bisa melampiaskannya terlebih dahulu, dan dengan cara ini, saya dapat menjernihkan semua indera ilahi dalam pikiran saya, dan kemudian mengumpulkannya kembali. Dengan cara ini, ia tidak akan lepas kendali. Lubang angin. Mata Luan menjadi dingin ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, apakah kamu yakin ini akan berhasil? Melampiaskannya saja sudah pasti tidak mungkin. Aku harus melampiaskannya padamu, kata sosok kabut hitam itu. Aku akan sering menyerangmu, dan aku juga akan melukaimu. Dengan cara ini, aku bisa menenangkan dan melepaskan niat membunuh di pikiranku. Bagaimanapun, Anda dapat menerima pukulan, dan Anda memiliki pil abadi, jadi tidak akan ada masalah. Luan mengerutkan kening. Dia tentu saja tidak akan mau dikalahkan. Dia ditangkap sejak awal, dan dia harus sering dipukuli untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimana dia bisa bersedia? Jangan khawatir, setelah kamu menghabiskan 18 pil abadi, aku pasti akan segera mengirimu keluar dari sini, kata sosok kabut hitam itu. Tidak peduli berapa banyak teknik kematian yang kamu kembangkan, itu akan tetap sama. Tapi jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Aku sudah tahu bakatmu, jika tidak, itu hanya akan merangsang kejahatan di hatiku, dan orang yang yang akan menderita adalah kamu. Mata Luan menjadi dingin. Dia menyadari bahwa sosok kabut hitam ini menyembunyikan lebih dari yang dia kira. Untuk bisa berbohong dengan mudah, itu benar-benar ahli kelas satu. Bagaimana? Sosok kabut hitam itu berkata, 18 pil abadi, hanya 18 kali pemukulan. Menurutku, kamu bukan tipe orang yang bahkan tidak tahan terhadap embusan angin. Penderitaan kecil ini tidak berarti apa-apa bagimu. Kamu bahkan dapat mempelajari lebih banyak lagi teknik kematian, dan pada saat kritis, teknik tersebut bahkan dapat menyelamatkan hidup Anda. Saat dikatakan, sosok kabut hitam itu berhenti, dan suaranya tiba-tiba merendah. Dikatakan, izinkan saya mengatakan ini dulu, saya sudah berkompromi mengenai jumlah pil abadi. Saya tidak akan berkompromi dalam masalah ini. Anda sendirian. Mendengar nada suram pihak lain, mata Luan menjadi dingin. Tidak mungkin dia takut dengan nada suara pihak lain. Sebaliknya, dia menganalisis situasi saat ini. Setelah beberapa napas, Luan membuka mulutnya dan berkata, baiklah, ku harap kamu tidak berbohong kali ini. Kalau tidak, meski aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan meninggalkan tempat ini. Tentu saja aku tidak akan berbohong padamu. Sosok kabut hitam itu tersenyum dan berkata, lagi pula, luka pada divine sense ku juga ada hubungannya denganmu. Apa menurutmu aku ingin mengalahkanmu? Menurutku itu hanya membuang-buang energiku. Luan dengan dingin memandang orang ini, dan tidak lagi peduli. Dia berbalik dan berjalan ke sudut terjauh dari singgah sana dan duduk bersila di tanah. Sejujurnya, dia tidak lagi mempercayai sosok kabut hitam tersebut. Dia benar-benar tidak mempercayai percakapan tadi, dan dia percaya bahwa sosok kabut hitam ini memiliki kemampuan untuk mengirimnya keluar dari sini, tetapi dia tidak mau melakukannya. Luan menutup matanya dan mulai mengembangkan teknik setengah roh dengan sekuat tenaga. Karena dia tidak mempercayai sosok kabut hitam itu, dia ingin mempelajari teknik kematian sebanyak mungkin, terutama yang berhubungan dengan divine sense. Begitu dia mempelajarinya, dia mungkin bisa menggunakan divine sensenya yang kuat untuk mengaktifkan teknik kematian, dan mengalahkan atau bahkan mengendalikan sosok kabut hitam ini dalam satu gerakan. Luan tidak pernah menyukai perasaan nasibnya dikendalikan oleh orang lain. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak akan menyerah. 2239 Waktu berlalu dengan lambat dan 10 hari berlalu dengan cepat. Dalam 10 hari ini, 8 benua kuno sangat damai dan 31 sekte tidak membuat keributan. Sebagian besar sekte sedang menunggu hasilnya, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dalam perang antara sekte Apikarma dan sekte Guangyu, sejak sekte Guangyu kalah sebelumnya, mereka telah mengumpulkan semua kekuatan mereka dan bahkan menyerahkan beberapa wilayah sumber daya. Dalam keadaan seperti itu, sekte Apikarma tidak menyerang dengan gegabuh. Pertama, mereka takut disergap. Kedua, mereka khawatir sekte Guangyu benar-benar akan mengirimkan guru surgawi level 9 mereka. Jika itu yang terjadi, para guru surgawi level 8 hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Kedua belah pihak sempat menemui jalan buntu namun belum ada kabar perundingan. Dengan karakter jahat dari sekte Guangyu, terutama karakter master sekte Sukeming, mereka yang pernah berinteraksi dengannya percaya bahwa sekte Guangyu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja dan akan berusaha untuk mendapatkan kembali wajah mereka apapun yang terjadi. Namun, sekte Apikarma memiliki empat sekte dan sekte Guangyu berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah. Balas dendam adalah masalah besar. Sekte Guangyu bukan satu-satunya yang memikirkan hal itu. Semua sekte lainnya menebak-nebak apa yang akan dilakukan sekte Guangyu selanjutnya. Delapan Benua Kuno, Persatuan APS Ice Fire Union memiliki banyak sekutu dan teman. Mereka telah memperoleh banyak informasi rincin tentang kedua belah pihak. Bisa dikatakan mereka sangat familiar dengan tujuh sekte. Atas dasar ini, Liu Yi percaya bahwa hanya ada satu cara bagi sekte Guangyu untuk membalikkan keadaan. Itu adalah spesialisasi sekte Guangyu, racun. Entah itu jumlah guru surgawi level 8 atau guru surgawi level 9, sekte Guangyu berada pada posisi yang sangat dirugikan. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak akan bisa mengubah hasilnya. Sekte Guangyu memang berusaha mengikat sekte lain tetapi tidak ada yang mau terlibat. Oleh karena itu, jika ingin memenangkan perang ini, mereka harus mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Ada terlalu banyak hal yang bisa dicapai oleh racun. Sekalipun sekte api karma memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun, bukan berarti tiga sekte lainnya dapat melakukan hal yang sama. Sekte Guangyu bahkan tidak perlu menggunakan racun untuk membunuh. Sebaliknya, mereka bisa memaksa tiga sekte lainnya untuk pergi. Ini adalah keuntungan besar bagi sekte Guangyu. Pada saat ini, Liu Yi sedang mendiskusikan masa depan sekte tersebut dengan kecantikan yang... Tiba-tiba, Kong Yan terbang ke kamar dengan ekspresi gugup. Jelas sekali, sesuatu telah terjadi. Ada berita. Kong Yan berkata dengan cepat, sekte langit misterius dan sekte Suancong terkena wabah. Begitu dia mengatakan itu, Liu Yi dan si cantik yang terkejut dan mengerutkan kening. Kong Yan dengan cepat menyampaikan informasi itu kepada mereka berdua. Ini adalah informasi langsung yang diperoleh oleh sekte Yin yang ilahi. Ekspresi yang Mei Ren dan Liu Yi menjadi lebih serius setelah membaca laporan tersebut. Menurut laporan tersebut, wabah penyakit muncul di sekte langit misterius dan sekte sublim misterius dalam kurun waktu enam hari. Lebih dari 300 guru surgawi tingkat delapan dan 2000 guru surgawi tingkat tujuh terkena dampaknya. Selain itu, angka kematian akibat wabah ini sangat tinggi. Lebih dari 400 guru surgawi dari kelas tujuh ke bawah telah meninggal. Bahkan 10 guru surgawi dari kelas delapan telah meninggal. Wabah Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, wabah macam apa yang dapat mempengaruhi guru surgawi tingkat delapan? Ini racun. Kecantikan yang juga setuju. Kemampuan fisik seorang guru surgawi benar-benar berbeda dari orang biasa, apalagi guru surgawi tingkat delapan. Bahkan jika sebuah gunung runtuh, hal itu tidak akan dapat menimbulkan bahaya apapun pada guru surgawi tingkat delapan, apalagi wabah penyakit. Tubuh kuat guru surgawi tingkat delapan pasti bisa membersihkannya. Agar wabah berskala besar muncul pada waktu yang begitu istimewa, dan agar sekte langit misterius dan sekte sebelum misterius terkena dampaknya, tidak diragukan lagi itu adalah ulas sekte Guangyu. Pada saat itu, sesosok tubuh terbang ke dalam ruangan dari langit. Itu adalah Suanger. Suanger juga tampak gugup, tetapi setelah melihat Kong Yan, dia memahami sesuatu dan bertanya, apakah semua orang tahu tentang sekte langit misterius dan sekte sublim misterius yang diracuni? Iya, Liu Yi berkata, apakah ada berita lain? Iya. Suanger segera menganggup dan berkata, sekte hujan berkabut baru saja mengirimkan berita bahwa sekte langit misterius telah mengirim orang untuk menemukannya, berharap mereka dapat membantu menyembuhkan racunnya. Begitu dia mengatakan itu, ketiga orang di ruangan itu gemetar lagi. Si cantik yang dan Liu Yi saling berpandangan. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita yang sangat penting. Si cantik yang berkata, tampaknya sekte langit misterius dan sekte sublim misterius belum menemukan cara untuk menyembuhkan racunnya. Saya khawatir bahkan master sekte pun tidak berdaya. Lagi pula, tidak semua orang bisa menyembuhkan racun itu. Iya. Liu Yi setuju dan berkata, racun sekte guangyu lebih canggih dari yang kita duga, dan mereka telah berhasil. Selama sekte langit misterius dan sekte sublim misterius tidak dapat menyembuhkan racunnya, karena wabahnya menjadi semakin serius, mereka harus menurunkan harga diri mereka dan meminta sekte guangyu untuk menyembuhkan racun tersebut. Setidaknya sekte guangyu dapat menghentikan kedua sekte tersebut untuk bergabung dengan sekte api neraka. Mereka bahkan mungkin bisa memaksa kedua sekte untuk berdiri di pihak mereka. Setelah sekte lain melihat racun dari sekte guangyu, mereka tidak akan berani melawan sekte api neraka. Bisa dibilang wabah kali ini telah membuat seluruh sekte waspada terhadap sekte guangyu. Sekte mistirein ingin meminta pendapat kami. Suanger berkata, mereka belum memberikan jawaban pada sekte langit misterius. Lagipula, sekte mistirein memiliki roda takdir berelemen air. Ada kemungkinan tertentu bahwa mereka dapat menyembuhkan racun tersebut. Namun, Liu Yi tidak menyangka mistirein sek akan meminta pendapatnya. Mengapa demikian? Bagaimanapun, mereka hanyalah teman dan bukan sekutu. Mungkinkah, sekte mistirein menyadari bahwa di alah yang memulai konflik antara kedua sekte tersebut. Setelah merenung sejenak, Liu Yi berkata, beritahu mereka bahwa bukan hak saya untuk mencampuri keputusan mereka. Biarkan mereka memutuskan sendiri. Baiklah, Suanger segera pergi. Beauty Yang dan Liu Yi segera mendiskusikan masalah ini. Kong Yan, yang mendengarkan di sampingnya, tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya, bagaimana sekte Guangyu meracuni kedua sekte tersebut. Mereka tidak mungkin memasuki markas untuk meracuni mereka, bukan? Si cantik yang sedikit terkejut. Dia memandang Kong Yan. Dia secara alami tidak bisa acuh terhadap keluarganya sendiri. Dia menjelaskan, tidak ada sekte yang dapat diisolasi sepenuhnya. Ada banyak orang yang ditempatkan di luar untuk menjaga sumber daya dan wilayah. Ada juga banyak personel intelijen di luar untuk mengumpulkan informasi. Tapi, racunnya hanya perlu diberikan kepada satu orang. Ketika orang yang diracuni kembali ke markas, mereka dapat menularkan racunnya kepada orang lain melalui pernapasan. Mereka bahkan tidak perlu melakukan kontak. Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, wabahnya memang seperti itu. Jika racun sekte Guangyu cukup kuat, bahkan hembusan angin pun dapat menyebarkan racun ke seluruh markas. Dalam kekacauan tahun ini, sekte Guangyu hanya mengandalkan sedikit racun untuk membunuh penduduk negara perantara. Itulah sebabnya banyak sekte sangat waspada terhadap sekte Guangyu. Kong Yan jelas ketakutan saat mendengar ini. Wajahnya pucat dan dia bingung. Setelah itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, bagaimana jika sekte Guangyu meracuni kita juga. Melihat betapa gugupnya Kong Yan, Liu Yi tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kami sudah memikirkan hal ini sejak lama. Jangan lupa bahwa kami memiliki Yao. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, itu tidak akan berguna. Di depan Sengoku, dengan kekuatan Yao saat ini, sekte Guangyu hanya akan meminta penghinaan. Sebaliknya, hal itu akan menyebabkan reputasi mereka anjlok. Mendengar perkataan Liu Yi, Kong Yan menghela nafas lega. Sekarang sekte Guangyu telah mengambil tindakan, kita harus melihat apakah sekte api karma mempunyai cara untuk menetralisir racun tersebut. Si cantik yang berkata, bahkan jika racunnya benar-benar dinetralkan, sekte langit misterius dan sekte sebelum misterius mungkin akan sangat ketakutan. Jika sekte Guangyu menggunakan racun lain, kedua sekte tersebut akan berada dalam masalah besar. Saya percaya bahwa sekte Guangyu memiliki lebih dari satu jenis racun. M.N., Liu Yi setuju dan berkata, terutama sekte sublim yang misterius. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka dimanfaatkan. Kemungkinan besar mereka akan menjadi orang pertama yang menghianati kita. Namun, setelah kejadian ini selesai, aku khawatir hanya ada dua kemungkinan. Si cantik yang merenung sejenak dan berkata, entah para guru surgawi tingkat sembilan akan bergerak, atau kedua belah pihak akan berhenti bertarung. Bahkan jika itu hanya gencatan senjata sementara, mereka harus mencapai semacam kesepakatan. Mendengar kata-kata si cantik yang, Liu Yi berpikir keras. Memang benar, jika mereka terus bertarung, setengah dari guru surgawi level 8 akan mati. Mereka harus menghentikan segala cara untuk mundur atau berdamai. Namun, Liu Yi condong ke arah yang terakhir. Meskipun kepala sekte dari sekte api karma dan kepala sekte dari sekte guangyu bukanlah orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang tertawa terakhir akan menjadi pemenangnya. Jika mereka bertarung sampai mati sekarang, itu tidak ada artinya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu. Namun, dibandingkan menunggu kabar dari sekte, mereka menunggu kembalinya Luan. Luan sudah pergi selama setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, semua wanita di klan jelas kehilangan senyumannya. Suasana hati setiap orang sangat suram dan tidak bisa disembunyikan. Setelah kehilangan Luan, mereka bahkan tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh klan menjadi kosong, dan tiba-tiba menjadi sangat dingin dan tidak ceria. Bahkan interaksi antar semua orang telah menurun secara signifikan. Seluruh suasana klan sepertinya telah berubah. Bukannya Luan belum pernah meninggalkan klan dalam waktu lama sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Sekarang mereka tidak tahu apakah Luan masih hidup atau mati, bahkan suasana hati Fuyu pun sangat dingin. Terhadap suasana hati semua orang, bahkan Liu Yi benar-benar tidak berdaya dan tidak dapat mengubahnya. Di hati para wanita ini, posisi Luan tidak tergantikan. Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan melihat keluar jendela. Dimanapun Anda berada, sebaiknya Anda bergegas kembali. Kalau tidak, klan itu akan benar-benar runtuh. 2240 Wilayah Laut Utara Kedua, di dasar laut. Di tengah kastil, dalam jarak 60 meter. Luan telah berada di sini selama lebih dari setengah bulan. Perbedaan terbesar antara ruang ini dan permulaannya adalah noda darah di tanah dan dinding. Setidaknya ada 30 noda darah bersilangan di tanah, dan setiap noda darah panjangnya lebih dari satu kaki. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tidak hanya tanah, bahkan dinding di sekitarnya pun berlumuran darah. Ada juga genangan darah di tanah di samping tembok. Sulit membayangkan begitu banyak darah yang keluar dari satu orang. Saat ini, ruangan sepi. Luan sedang bermeditasi di tempat, dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Namun, darah masih mengalir keluar dari mereka. Benar, dia dipukuli lagi. Ini adalah ketiga kalinya dalam 10 hari. Sosok kabut hitam itu sangat berat. Meski sedikit lebih kuat dibandingkan saat dia hampir mati, itu hanya sedikit. Untungnya, sosok kabut hitam itu akan memberitahunya setiap saat sebelum berubah menjadi musuh sehingga dia bisa siap mental. Di kejauhan, aura sosok kabut hitam menjadi tenang setelah keluar dari singgah sana. Ia memandang Luan dengan serius. Sangat berbeda dengan 10 hari yang lalu. Tatapan ini, seolah-olah sedang melihat monster. Benar sekali, bocah ini benar-benar membuatnya takut. Yang ditakutkannya bukanlah kekuatan anak nakal itu, tapi mentalitas anak nakal itu. Ia menyerang 3 kali dalam 10 hari, tapi bocah ini tidak mengeluh sama sekali. Dia bahkan tidak mengerutkan kening setelah perawatan. Tidak hanya itu, yang lebih penting, bocah nakal ini sebenarnya berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan melawan setiap kali dipukul. Dia benar-benar mengubah pemukulan menjadi semacam kultivasi. Bahkan jika dia dipukuli, bocah ini akan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Harus dikatakan bahwa kemampuan bocah ini untuk melawan semakin kuat. Terkadang, bahkan sosok kabut hitam pun tidak siap. Jika orang normal yang dipukuli sampai seluruh tubuhnya lumpuh, mentalitasnya pasti sudah lama runtuh. Namun, bocah ini seperti jurang tanpa emosi. Tidak peduli seberapa besar penderitaan yang dia alami, itu tidak dapat mempengaruhi emosinya. Segera, semua luka di tubuh luan sembuh, dan tubuhnya dipenuhi energi. Dia tidak bangun atau membuka matanya. Sebaliknya, dia tidak membuang waktu dan langsung mengembangkan teknik kematian. Melihat ini, tatapan sosok kabut hitam itu menjadi lebih serius. Ia mengerutkan kening. Luan telah mempelajari teknik setengah roh empat hari lalu, yang sangat mengejutkan sosok kabut hitam itu. Meskipun teknik setengah roh bukanlah teknik kematian tingkat tertinggi, pengembangan kesadaran selalu menjadi yang paling sulit. Untuk mempelajari teknik setengah roh dalam waktu kurang dari tujuh hari, sosok kabut hitam belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Saat ini, Luan sedang mengembangkan teknik kematian baru yang diajarkan oleh sosok kabut hitam itu. Itu disebut, teknik roh darah. Teknik roh darah sebenarnya sangat sederhana. Setelah makhluk mati, energi kematian dalam darahnya akan dilepaskan seluruhnya. Saat itulah energi kematian berada pada titik paling melimpah. Saat ini, darah segar sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kekuatan kematian. Teknik roh darah dapat mengendalikan darah segar untuk mengembun menjadi monster darah kuat yang memiliki kekuatan kematian. Bloodbeast bisa dikendalikan oleh kesadaran untuk menyerang musuh. Benar sekali, ini adalah teknik yang digunakan oleh musuh yang pernah ditemui Luan sebelumnya. Semua bentuk bloodbeast yang berbeda sebenarnya berasal dari teknik roh darah. Mereka hanya bisa dianggap sebagai kekuatan dangkal dan cabang dari teknik roh darah. Teknik roh darah yang sebenarnya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk garis keturunan seseorang. Orang-orang yang ditemui Luan hanya bisa mempelajari satu jenis bloodbeast. Setelah mempelajari teknik roh darah, mereka dapat memadatkan darah segar mereka menjadi jenis monster darah apapun yang mereka inginkan. Namun, bloodbeast bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan hanya karena keinginannya. Itu hanya akan berguna jika cukup banyak orang yang mati dan bloodbeast itu sendiri cukup kuat. Ini juga merupakan alasan mengapa orang-orang, malam merah, telah membantai begitu banyak guru surgawi dan kota-kota di laut dalam. Untuk seseorang seperti Luan yang memiliki garis keturunan energi kematian yang kuat, dia memerlukan setidaknya dua atau tiga guru surgawi tingkat delapan untuk membentuk satu monster darah tingkat delapan. Atau mungkin dibutuhkan banyak warga sipil untuk menyediakan energi kematian yang cukup. Adapun orang-orang, malam merah, mereka membutuhkan setidaknya beberapa kali lebih banyak orang. Teknik roh darah dapat dianggap sebagai salah satu teknik kematian yang benar-benar terbaik. Setelah berhasil dibudidayakan, seseorang akan mendapat manfaat yang sangat besar. Bahkan bisa digunakan sebagai kemampuan untuk membalikkan keadaan perang. Luan juga sangat jelas tentang nilai dari teknik kematian ini. Hal ini terlihat dari sulitnya mengolahnya. Hingga saat ini, ia hanya bisa dianggap memiliki sedikit ilmu. Itu jauh lebih sulit daripada tiga teknik kematian sebelumnya. Setelah beberapa saat, sosok kabut hitam di atas tahta tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Bunyinya, apakah kamu ingin istirahat sebentar? Ruangan itu sunyi. Luan tidak menjawab. Sosok kabut hitam itu semakin mengernyit. Ia berdiri dan berjalan ke sisi Luan. Dikatakan, jika Anda terus seperti ini, Anda akan mengumpulkan lebih banyak tekanan. Anda akan mati lemas. Suara itu terdengar di sampingnya. Luan akhirnya membuka matanya dan menoleh untuk melihat sosok kabut hitam itu. Tidak bisakah kamu mengganggu kultifasiku? Luan bertanya. Sosok kabut hitam itu mengerutkan kening dan berkata, orang gila. Setelah mengatakan itu, sosok kabut hitam itu berbalik dan pergi. Ia kembali ke tahta dan duduk, tidak lagi berusaha membujuk Renbakian. Luan fokus pada budidaya. Metode kultifasinya mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Dia tidak akan berkultifasi berdasarkan informasi saja. Sebaliknya, dia akan terus-menerus memikirkan alasannya. Kenapa dia harus melakukan langkah ini? Apa akibat dari melakukan hal ini? Dia harus memahami semua prinsip di balik langkah ini dan tidak hanya mengembangkannya langkah demi langkah. Mungkin ini juga mengapa semakin besar kekuatan yang dikembangkan Luan, semakin cepat kecepatan kultifasinya. Misalnya, ketika dia sedang mengembangkan teknik roh darah, dia juga memikirkan mengapa teknik kematian ini dapat memadatkan darah menjadi darah iblis. Di sisi lain, jika darah bisa membentuk darah iblis, dapatkah dia juga dengan mudah menghancurkan darah iblis dengan cara tertentu? Lagi pula, menciptakan sesuatu itu mudah, tetapi menghancurkannya mudah. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan kunci dan metodenya. Sambil berkultifasi selangkah demi selangkah sesuai informasi, Luan juga menganalisis kunci pembentukan iblis darah di setiap langkah. Dia ingin menemukan cara untuk menerobos. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk melawan iblis darah ini di masa depan. Persis seperti itu, satu hari lagi berlalu. Pada hari ini, Luan secara resmi mencoba mengerahkan darah untuk membentuk iblis darah. Tentu saja, darah ini adalah darah yang mengering di mana-mana. Meski darahnya sudah lama berada di sana, energi kematiannya masih sangat kuat dan tidak menyebar terlalu banyak. Budidaya tidak membutuhkan banyak momentum. Selama Luan berhasil memadatkan darah menjadi iblis darah, meskipun itu hanya iblis darah lemah, itu sudah cukup. Setelah mencoba selama sehari, Luan tidak berhasil. Sebaliknya, ia menjadi sangat lelah dan perlu istirahat. Luan kembali ke sudut dan duduk bermeditasi. Dia memikirkan di mana kesalahannya. Dengan cara ini, dia bisa beristirahat dan menyimpulkan tanpa membuang waktu. Namun, pada saat ini, sosok kabut hitam di atas tahta membuka mulutnya. Anak, sosok kabut hitam itu berkata, apakah kamu ingin ngobrol? Luan, yang hendak menutup matanya, terkejut. Dia menoleh untuk melihat sosok kabut hitam dan bertanya, ngobrol tentang apa? Anda tidak akan memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui. Saya tidak tertarik pada hal lain. Tentang Anda, sosok kabut hitam itu berkata, ini tidak akan menyita banyak waktumu. Selain itu, aku mungkin akan melepaskanmu lebih awal. Luan sedikit mengernyit dan berkata langsung, apa yang ingin kamu tanyakan. Setelah diekspos oleh Luan, sosok kabut hitam itu tidak marah. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, latar belakang Anda. Anda baru hidup selama 20 tahun. Seharusnya tidak banyak hal yang bisa Anda bicarakan. Katakan saja. Setelah dua tarikan napas, Luan berkata, tidak banyak. Saya bekerja untuk orang lain sebelum saya berusia 12 tahun. Saya mulai berkultivasi ketika saya berusia 12 tahun. Sosok kabut hitam itu tertegun dan bertanya, itu saja. Itu saja, kata Luan. Sosok kabut hitam itu terdiam dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan sebelum berumur 12 tahun? Anda masih sangat muda dan tidak berkultivasi. Apa yang bisa kamu lakukan? Saya bekerja sebagai kuli. Saya melakukan apapun yang diperintahkan orang lain, kata Luan. Sosok kabut hitam itu tertegun lagi dan tanpa sadar berkata, apa bedanya itu dengan budak? Begitu mengatakan itu, sosok kabut hitam itu menyesalinya. Itu jelas-jelas menghina. Namun, sosok kabut hitam menyadari bahwa mata Luan tidak berubah. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Mungkinkah, itu benar? Tubuh sosok kabut hitam itu bergetar. Ia mengerutkan kening dan berteriak, seseorang benar-benar berani menjadikanmu sebagai budak. Tak termaafkan, kita harus membuat tempat ini berdarah. Melihat sosok kabut hitam yang marah, mata Luan menyipit dan dia berkata, hati-hati mengendalikan emosimu. Aku tidak ingin dikalahkan. Sosok kabut hitam itu menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya untuk tenang. Bunyinya, kalau begitu, apakah kamu belum pernah bertemu seseorang? Siapa yang mengajarimu kekuatanmu? Tuanku, tentu saja, kata Luan. Menguasai, sosok kabut hitam itu mengerutkan kening. Jelas sekali dia sangat tidak puas dengan Luan. Ia bertanya dengan keras, siapa itu? Siapa namanya? Aku juga tidak tahu, kata Luan, tapi, dia mirip denganmu. Terima kasih telah menonton!